Berperilaku, Zhao Feng menghela nafas, ini adalah pertama kalinya dia disini dan dia tidak tahu apa-apa dan dia juga tidak familiar dengan daratan. Karenanya dia hanya bisa meninggalkan Azure Sharp Swallow di luar. Dia memutuskan untuk meninggalkan Azure Sharp Swallow di udara dan hanya bisa mengawasinya dengan mata spiritual Tuhannya. Tepat pada saat ini Paman Liu berbicara, tuan-tuan yang terhormat, menurut aturan masing-masing kota, penjinak binatang diizinkan untuk membawa hewan peliharaan mereka ke dalam kota. Di dunia manapun, terlepas dari seberapa ketat aturannya, akan selalu ada sejumlah kecil orang dengan otoritas khusus. Misalnya, ketika seseorang mencapai True Lord Rang, jika mereka ingin naik ke kota dengan hewan peliharaan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aturan itu tidak berharga bagi mereka. Beast Tamers juga merupakan kelompok orang yang spesial karena jumlahnya sangat sedikit di Canopy Great Country. Selanjutnya, Beast Tamers biasanya memiliki lebih banyak binatang dan jumlah tas hewan peliharaan spiritual mungkin tidak cukup. Karena itu, setiap kota akan merawatnya. Penjinak binatang, penjaga terkemuka di alam roh sejati setengah langkah dan memandang curiga ke arah Zhao Feng. Penjaga lain juga tidak percaya padanya. The Flooding Lake City adalah kota besar di Canopy Great Country dan jelas ada banyak Beast Tamers di dalam kota, tetapi Beast Tamers ini semua memiliki ketenaran dan para penjaga mengenali mereka. Pemuda berambut biru bermata satu di depan mereka tampak jahat dan jahat, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tidak tampak seperti Beast Tamer. Haha, kapan daerah Danau Banjir memiliki Beast Tamer muda? Yang ini ingin belajar sedikit. Sebuah tawa antusias terdengar. Saat kalimat itu selesai, seorang pemuda lapis baja ungu mengendarai seekor burung merah berkepala dua terbang. Tuan Muda Liu, pemimpin Liu, semua penjaga menyambut pendatang baru ini dengan ekspresi hormat. Pemuda berbaju ungu ini juga berada di alam roh sejati setengah langkah, tetapi auranya bahkan lebih kuat dari milik paman Liu. Kiroh sejatinya telah mencapai 60 persen. Zao Feng sedikit tergerak. Paman Liu yang segera mengenali pemuda ini. Tuan Muda Liu, pemuda lapis baja ungu memeriksa paman Liu dan merasa bahwa mereka sedikit akrab, kamu. Titik, paman Liu segera memberitahunya identitas mereka. Oh, jadi itu adalah keluarga cabang dari keluarga Overlooking Miss Liu. Aku hampir melupakannya. Ini adalah waktu dalam setahun bagi keluarga cabang untuk mengirimkan rekomendasi mereka. Tuan Muda Liu Yuan akhirnya ingat. Di masa lalu, ketika paman Liu mengirim murid keluarga cabang ke keluarga Danau Banjir Liu, dia telah melihat Tuan Muda ini. Melalui perkenalan, Zao Feng menemukan bahwa Tuan Muda Liu Yuan ini adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan luar biasa di generasi muda. Ini Zao Feng, penjinak binatang yang baru saja kutemui yang datang bersama kami ke kota Danau Banjir. Paman Liu memperkenalkan Zao Feng. Tuan Muda Liu Yuan dengan samar menganggukkan kepalanya, tidak terlalu mementingkan Zao Feng sebagai Bistamer. Di era ini, Bistamer sangat disambut dan ada kasus orang berpura-pura menjadi satu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Bistamer yang begitu muda. Kebetulan sikap Flaming Ragebert saya yang berkepala dua sepertinya sangat kacau. Bisakah Bistamer Zao membantu sedikit atau dua? Begitu kata-kata Liu Yuan selesai, dua kepala Flaming Ragebert di bawahnya memekik dan gelombang api muncul. Liu Yuan dipaksa, dari punggung Flaming Ragebert berkepala dua. Zao Feng tertawa dingin di dalam hatinya. Liu Yuan ini adalah seorang aktor yang sengaja membuat marah dua kepala Flaming Ragebert untuk membuatnya bermasalah. Semua orang bisa melihat bahwa waktu dari momen kemarahan burung itu terlalu kebetulan. Paman Liu dan teman-temannya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan diri mereka sendiri. Lagi pula, jika Zao Feng adalah Bistamer sejati, masalah sehari-hari seperti ini seharusnya bisa dipecahkan. Selanjutnya, mereka ingin melihat kekuatan Bistaming milik Zao Feng. Tentu, namun saya tidak melakukannya secara gratis. Zao Feng berkata dengan tenang sambil melirik burung yang marah itu. Sebuah hadiah. Semua orang berhenti. Zao Feng ini tidak mudah diobati tetapi Bistamer sejati juga tidak. Selama kamu bisa membuat api merah kecilku tenang, aku bisa memenuhi persyaratan apapun. Liu Yuan berkata dengan percaya diri. Zao Feng segera meminta Liu Yuan untuk membantu menemukan seorang gadis dari keluarga Liu. Tidak masalah. Liu Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Api merah kecilnya menjadi marah karena keinginannya. Jika Zao Feng benar-benar bisa menenangkannya, itu akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, Bistamer adalah seseorang yang bahkan keluarga Flooding Lake Liu butuhkan untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Persyaratan normal dapat dengan mudah dipenuhi. Zao Feng menganggupkan kepalanya dan perlahan berjalan menuju Flaming Rage Bert Berkepala 2. Flaming Rage Bert Berkepala 2 mengepakkan sayapnya dan dinding api naik, seolah pamer ke Zao Feng. Berperilaku-berperilaku, Zao Feng tersenyum dan mengulurkan jarinya dan memutarnya dalam lingkaran. Pada saat yang sama dia berjalan perlahan menuju Flaming Rage Bert yang berkepala 2. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu juga muncul di bahu Zao Feng dan memamerkan giginya ke arah burung Flaming Rage Berkepala 2. Yang terakhir menegang dan tidak bergerak. Jari Zao Feng yang menggambar lingkaran sepertinya mengandung kekuatan misterius yang bisa menenangkan orang. Tindakan kucing pencuri kecil itu juga tampaknya memiliki beberapa efek. Manusia dan kucing tiba dengan selamat di depan Flaming Rage Bert Berkepala 2. Berperilaku, berperilaku, Zao Feng mengulurkan tangan dan mengelus kepala Flaming Rage Bert Berkepala 2. Adegan ini mengejutkan semua orang di dekatnya. Di depan Flaming Rage Bert Berkepala 2, sosok Zao Feng seperti kurcaci dibandingkan dengannya. Tapi dia telah menggunakan taktik sederhana untuk menenangkan burung itu dan yang terakhir sangat tenang. Liu Yuan terkejut dan segera bersiul, tetapi Flaming Rage Bert Berkepala 2 hanya sedikit gemetar dan tidak memiliki reaksi yang jelas. Pada saat ini Zao Feng telah berdiri di atas burung itu. Tidak ada yang bisa berdiri dengan aman di atas api merah kecil tanpa uang saku saya. Hanya Bistamers yang mungkin bisa. Ketika Zao Feng dan kucing kecil pencuri itu berdiri di atas dua kepala Flaming Rage Bert, Liu Yuan menemukan bahwa api merah kecilnya bergetar. Miau miau, kucing pencuri kecil itu meniru tindakan Zao Feng, menepuk-nepuk kepala si api merah kecil dengan cakarnya, seolah berkata, berperilaku. Liu Yuan, paman Liu dan teman-temannya semua memiliki ekspresi cerah. Ini terutama terjadi pada Liu Yuan saat wajahnya berkedut. Api merah kecilnya memiliki temperamen yang berapi-api dan tidak pernah dipermalukan. Kucing kecil itu berani bermain dengan api merah kecil. Meskipun Liu Yuan sedikit marah, dia masih sopan, Tuan Zao memang bisa berinteraksi dengan binatang. Yang ini akan memenuhi kebutuhan Anda ketika saya kembali ke keluarga. En, Zao Feng menganggupkan kepalanya sedikit seperti Bistamer sejati. Semakin dia bertindak dengan cara ini, semakin Liu Yuan dan teman-temannya harus berhati-hati. Bistamer tidak mudah ditemukan bahkan untuk keluarga Flooding Lake Liu. Setelah, dengan Liu Yuan memimpin, semua orang lulus dengan lancar dan tidak ada yang menghentikan Zao Feng mengambil Azure Sharp Swallow-nya. Ketika gelarnya Bistamer diakui, dia bisa menggunakan hak istimewa ini. Bistamer tidak hanya bisa mengendalikan hewan peliharaan mereka sendiri, bahkan hewan peliharaan orang lain di dekatnya akan sangat tenang. Segera, Zao Feng dan rekan-rekannya memasuki keluarga Banjir Danau Liu sebagai tamu. Itu paman Liu dan perusahaan yang menerima perawatan yang lebih baik karena Zao Feng. Keluarga Banjir Danau Liu bahkan telah mengirim penatua di alam roh sejati untuk melayani Zao Feng. Penatua ini menyapa Zao Feng dan berjanji untuk memberikan perlakuan tingkat pertama kepada Zao Feng. Perlakuan tingkat pertama, hampir sama dengan perlakuan yang diterima sesepuh mulia. Sesepuh agung biasanya perlu berada di alam roh sejati untuk menerima perlakuan tingkat pertama ini. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk mempertimbangkan? Zao Feng menganggupkan kepalanya sedikit tapi tidak langsung setuju. Tugas terpentingnya saat ini adalah menyelesaikan misi gurunya. Dia juga ingat bahwa orang ini akan membantu mengaturnya ketika mereka menerima surat itu. Tetapi jika penatua pertama mengetahui bahwa Zao Feng memiliki potensi untuk menjadi tamu tingkat satu dari keluarga besar di negara besar Canopi, dia mungkin akan memberi tahunya untuk segera setuju dan tidak mengirim surat. Niat penatua pertama adalah untuk menetap di Zao Feng di Canopi Great Country dan surat itu hanyalah sebuah koneksi. Namun, menjadi tamu tingkat satu memiliki perlakuan yang lebih baik dari murid inti. Zao Feng bahkan tidak membutuhkan koneksi, penyambutan gelar bis tamer palsunya jauh melebihi harapan. Ini adalah sesuatu yang Zao Feng tidak percaya. Tapi jelas, Zao Feng tidak tahu maksud sebenarnya dari tuannya dan hanya berpikir untuk mengirim surat itu kepada pemilik sebenarnya. Ini adalah token Liu banjir. Dengan ini, saudara Zao dapat memasuki wilayah keluarga danau banjir Liu tanpa batasan. Penatua di alam roh sejati tidak terkejut atau tidak senang. Sebagai gantinya, dia memberi Zao Feng token. Membanjiri token Liu. Paman Liu tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan iri. Bista Mers terlalu langka di Canopy Great Country dan merupakan pekerjaan yang diperebutkan oleh pasukan. Token Liu banjir ini mewakili identitas tamu mulia Zao Feng. Dengan token ini, tindakan Zao Feng di area danau banjir akan jauh lebih lancar. Baru setelah diskusi Zao Feng selesai, giliran Paman Liu dan teman-temannya. Kalian berdua datang dan uji bakatmu. Penatua memindai Liu Tingyu dan Liu Dong dengan samar dan berkata dengan acuh tak acuh. Tinger, pergi. Paman Liu penuh dengan harapan dan kegugupan. Tetua alam roh sejati tidak mengeluarkan item pengujian apapun. Sebaliknya, dia menutup matanya dan merasakan denyut nadi Liu Tingyu. Warisan garis darah, ini adalah garis keturunan leluhur keluarga Liu kami. Seru penatua. Darah berwarna hijau samar muncul di kulit Liu Tingyu seperti zamrut. Garis keturunan jarang terjadi bahkan di Canopy Great Country. Selanjutnya, garis keturunan Liu Tingyu adalah leluhur keluarga Liu. Ini mengganggu eselon atas keluarga Liu. Liu Tingyu dan Liu Dong telah berhasil masuk ke dalam keluarga Liu Danau Banjir dan berkesempatan untuk berubah dari ikan gurame menjadi ikan. Menyaksikan adegan ini, Zhao Feng ingat ketika dia dan Zhao Sue telah memasuki keluarga Zhao. Malam itu, Zhao Feng tinggal di kamar tamu dalam keluarga Liu. Liu Yuan juga menyerahkan buklet ke Zhao Feng yang berisi daftar demi daftar informasi. Nama-nama di buklet semuanya adalah Liu Qin Xin. Zhao Feng tidak bisa tidak mengagumi tingkat efisiensi Liu Yuan. Oh ya, saya lupa memberi tahu Tuan Zhao bahwa putri Tuan Kota Danau Banjir juga bernama Liu Qin Xin. Liu Yuan berkata setelah ragu-ragu untuk jangka waktu tertentu. Oh, Zhao Feng tidak terlalu memperhatikannya karena terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Intinya adalah bahwa Liu Qin Xin ini menemukan seorang suami melalui perdebatan. Liu Yuan melanjutkan saat keringat muncul di kepalanya. Tuan Kota Danau yang membanjiri menemukan suami melalui perdebatan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Canopy Great Country sangat besar dan jumlah orang bernama Liu Qin Xin tidak sedikit. Itu hanya kebetulan bahwa seseorang bernama Liu Qin Xin menemukan seorang suami melalui perdebatan. Berapa umur putri Tuan Kota dan seperti apa kultifasinya? Meskipun Zhao Feng berpikir kemungkinan dia menjadi orang yang dia cari rendah, dia masih meminta kepastian. Menurut logika, kultifasi dan usia penerima akan hampir sama dengan elder pertama. Tapi tidak ada yang pasti. Begitu seseorang memasuki alam roh sejati, usia mereka tidak dapat dihitung. Mereka yang lebih dari 100 bisa terlihat seperti 20 atau lebih. Pada saat yang sama, ada jenius yang telah memasuki alam roh sejati pada usia 20. Selama seseorang memasuki alam roh sejati, tanpa memandang usia, mereka akan menjadi orang-orang pada tingkat yang sama yang memiliki kemungkinan untuk saling mengenal. Oleh karena itu, ini membuat Zhao Feng memiliki dua batasan dalam daftar. Kultifasi orang itu tidak terlalu jauh dari penatua pertama. Setidaknya, itu tidak jauh lebih rendah dari miliknya. Usia mereka tidak akan terlalu jauh dan untuk memastikan tidak ada yang dilewati, mereka harus lebih dari 20. Ada beberapa persyaratan lagi seperti hobi bepergian. Jarak dari Canopy Great Country ke 13 negara sangat jauh dan hanya mereka yang suka bepergian yang akan meninggalkan Great Country untuk pergi ke tempat yang lebih rendah seperti 13 negara. Putri penguasa kota sangat misterius dan suka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian. Kultifasinya seharusnya mencapai setengah langkah alam roh sejati. Dia tidak terlalu tua, mungkin lebih muda dari 20. Ada pun penampilannya, ada yang mengatakan dia cantik sementara yang lain mengatakan dia mengerikan. Liu Yuan berkata dengan ragu. Penguasa kota Danau Banjir juga dari keluarga Liu. Mengapa Anda bahkan tidak tahu usia atau penampilannya? Zhao Feng merasa ini tidak biasa. Menurut persyaratannya, Liu Qin Xin ini bisa menjadi orang yang dia cari. Liu Yuan tersenyum pahit, tidak hanya putri penguasa kota yang misterius, bahkan ibunya juga terselubung misteri. Dia dan Tuan Qi hanya menghabiskan waktu singkat bersama sebelum menghilang. Namun, Tuan Kota masih belum melupakannya, memilih untuk tidak menikah sejak saat itu. Alice Zhao Feng berkerut putri penguasa kota terlalu misterius. Informasi tentang dia tidak akurat sama sekali. Pertempuran untuk memutuskan tunangan hanya beberapa hari lagi. Jika Tuan Zhao tertarik, Anda juga bisa masuk. Selama usia seseorang tidak melebihi 25 dan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka bisa menjadi menantu Tuan Kota. Liu Yuan berkata dengan nada menyelidik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pertempuran untuk memutuskan tunangan. Dia tidak tertarik sedikitpun. Namun, dia telah berpikir untuk bertemu gadis ini. Bagaimanapun, dia masih ada dalam daftar dan tidak bisa diberhentikan. Berikutnya, Zhao Feng membaca dengan teliti melalui buklet. Setiap orang di buklet itu bernama Liu Qin Xin dan mereka berkisar dari remaja hingga mereka yang berusia lebih dari 100 tahun. Semua orang ini berasal dari keluarga Liu tetapi semuanya menempuh jalan hidup yang berbeda. Di bawah batasan, Zhao Feng mulai memeriksa daftar dan berakhir dengan hanya 10 yang memenuhi persyaratan. Dari 10 ini, hanya 2 yang telah mencapai True Spirit Realm, dan yang lainnya semuanya berada di setengah langkah True Spirit Realm. Keduanya memang tidak biasa. Yang satu adalah penatua dari Istana Pedangkin, dan yang lainnya adalah Permaisuri. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Satu kaisar, tiga sekte, empat keluarga. Penatua Istana Pedangkin dan Permaisuri keduanya berasal dari salah satu dari delapan kekuatan besar. Selain itu, usia dan kultivasi mereka semua sesuai dengan persyaratan. Hu, Zhao Feng menghela napas sambil memijat pelipisnya. Misinya akhirnya menemukan jalannya. Terlepas dari Dewi Kin dari Istana Pedangkin dan Permaisuri Kin, tidak terlalu sulit untuk melihat yang lain. Zhao Feng mencatat daftar dan informasi ke dalam pikirannya dan pergi untuk beristirahat. Kultivasinya tidak berkembang banyak dalam perjalanan dari 13 negara ke negara besar kanopi, tetapi fondasinya sangat stabil. Tahap akhir dari langit ke-7 sangat sulit dijangkau dan setiap langkah membutuhkan usaha dan harga yang tak terhitung jumlahnya. Kembali ke perjamuan aliansi, Zhao Feng akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai langit ke-7 dalam keadaan normal jika dia tidak memakan pil spiritual penumpahan. Setelah mematahkan kultivasi tanda hantu Zhao Feng telah turun ke langit ke-6 tetapi dia tidak menyesalinya. Sekarang, Zhao Feng telah mencapai tanah kultivasi suci dari negara besar. Surga bumi Yuanqi dan sumber dayanya jauh lebih baik dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya pasti akan melebihi 13 negara. Setelah berkultivasi dengan tenang untuk malam itu, hari kedua, Zhao Feng pertama-tama pergi untuk menyambut Paman Liu dan teman-temannya. Paman Liu mulai pergi dengan wajah merah. Lagi pula, ada anak ajaib dari keluarga cabangnya. Liu Tingyu masih tenggelam oleh kucing pencuri kecil itu dan terus bermain dengannya. Yang tua ini akan segera pergi. Saya harap Tuan Zhao dapat menjaga tingger dan donger. Paman Liu menyerahkan tas perak tipis kepada Zhao Feng sebelum dia pergi. Ini, Zhao Feng sedikit terkejut, itu adalah tas pasak spiritual senilai setidaknya 100 ribu batu kristal primal kelas rendah. Ini hanya sedikit rasa terima kasih, itu tidak banyak. Paman Liu tersenyum. Meskipun 100 ribu batu kristal primal kelas rendah adalah jumlah yang besar, itu tidak banyak untuk sebuah keluarga. Paman Liu telah menghitung bahwa Zhao Feng sangat membutuhkan tas hewan peliharaan spiritual karena akan merepotkan dengan Azure Sharp Swallow-nya. Terima kasih, Paman Liu. Zhao Feng menerima tas hewan peliharaan spiritual. Dia tidak mampu membeli tas hewan peliharaan spiritual saat ini. Ketika dia menyaksikan Zhao Feng menerima tas itu, Paman Liu pergi. Bistamers disambut di mana-mana dan merupakan orang-orang yang diperebutkan oleh keluarga dan faksi. Jika Zhao Feng tinggal di kota danau banjir, dia pasti akan diperlakukan sebagai tamu keluarga Liu dan akan mampu merawat Liu Tinger dan Liu Dong. Zhao Feng memahami maksud Paman Liu saat dia memeriksa tas hewan peliharaan spiritual ini. Tas hewan peliharaan spiritual dapat menyimpan binatang buas di dalamnya dan melakukannya dengan menggunakan susunan yang sangat terampil. Perbedaan antara gelang interspatial dan tas hewan peliharaan spiritual adalah bahwa yang terakhir dapat menyimpan barang hidup, dan memiliki interaksi tertentu dengan Yuan Qi di luar. Tapi kerugiannya juga jelas. Karena dimensi dalam tas hewan peliharaan spiritual besar, itu tidak stabil dan biasanya hanya dapat digunakan selama 10 tahun. Gelang interspatial Zhao Feng hanya memiliki 1 meter kubik ruang di dalamnya tetapi dimensinya sangat stabil. Itu bisa digunakan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun tanpa runtuh. Ada pun mengapa kucing kecil pencuri itu bisa tinggal di dalam gelang interspatial untuk waktu yang lama dan masuk dan keluar sesuka hati. Zhao Feng tidak tahu mengapa. Karena dia sekarang memiliki tas hewan peliharaan spiritual, Zhao Feng memasukkan Azure Shards Wallow ke dalam dan kucing kecil pencuri itu juga pindah rumah. Petik 1 Selain membawa beberapa batu kristal asli dan batu warna-warni, kucing kecil pencuri itu membawa botol alkohol yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Ini diambil dari 100 grafis forbidden ground dan bisa membuat wine dengan sendirinya. Karena Zhao Feng tidak minum banyak, semuanya pergi ke kucing pencuri kecil itu. Miau Miau, kucing pencuri kecil itu meringkuk di wajah Zhao Feng sebelum melompat dengan penuh semangat ke dalam tas hewan peliharaan spiritual. Tas hewan peliharaan spiritual memiliki radius puluhan yard. Azure Shards Wallow dan kucing pencuri kecil bergaul dengan baik tetapi yang pertama tampaknya takut pada yang terakhir. Setelah hewan peliharaan menetap, Zhao Feng berjalan keluar sendiri. Dengan floating Liu token di tangannya, tidak akan ada batasan baginya di dalam wilayah keluarga Liu. Sebagai tamu, tindakan Zhao Feng langsung menarik perhatian keluarga Liu. Mereka mengirim orang untuk memimpin dia berkeliling dan penjaga untuk melindunginya secara rahasia. Perawatan dan perawatannya sempurna. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika bukan karena surat yang harus dia kirim, dia tidak akan keberatan tinggal di Floating Lake City untuk sementara waktu. Tuan Zhao, apakah Anda akan berpartisipasi dalam pertempuran tunangan? Orang yang memimpin adalah Liu Yuan. Yang terakhir tahu maksud Zhao Feng. Nyonya muda itu bernama Liu Qin Xin dan sangat misterius. Zhao Feng benar-benar fokus padanya. Tidak berpartisipasi, hanya menonton. Zhao Feng agak terdiam. Liu Yuan tersenyum dan tidak berbicara saat dia memimpin. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Di depan City Lords Mansion adalah panggung dengan susunan emas merah yang membentang sejauh 100 hingga 200 yard. Di sebelah panggung ada segunung orang, berteriak dan bersorak. Ada total tujuh hari untuk memperjuangkan tunangan, dan ini adalah hari terakhir. Di seluruh kota dano banjir, tidak ada laki-laki yang cocok untuknya. Nyonya muda Liu memang hebat. Hampir tidak ada yang bisa memblokir tiga gerakan secara total. Diskusi ramai di depan City Lords Mansion. Pada saat ini, Putri Misterius Tuan Kota berdiri di atas panggung dengan mengenakan gaun putih. Dia seperti seorang dewi, hanya sosoknya saja yang memberi semua orang pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengenakan jilbab, hanya memperlihatkan matanya yang berair dan memberi orang banyak perasaan tenang dan tenang. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilannya, auranya saja membuat hati orang banyak berdebar. Dalam hal aura saja, tidak ada wanita yang dikenal Zhao Feng dapat dibandingkan dengan menggunakan yang satu ini. Secara naluriah, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat wajahnya. Meskipun dia tidak membuka kekuatan garis keturunannya, itu masih bisa menembus bagian kecil. Namun yang membuat Zhao Feng kaget adalah bahwa hijab yang dikenakan Putri Penguasa Kota itu sepertinya mengandung kekuatan misterius yang membuat kemampuannya gagal. Selanjutnya, Liu Qin Xin sepertinya merasakan sesuatu. Tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, mata Putri Tuan Kota masih tertuju padanya. Bagaimanapun, penampilan rambut biru bermata satu Zhao Feng sangat luar biasa. Karena Liu Yuan yang memimpin, Zhao Feng segera berjalan lurus ke panggung menonton sisi Tuan Kota. Yang ini menyapa paman Liu. Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan pergi untuk menyambut Tuan Kota sambil memperkenalkan Zhao Feng. N, Tuan Kota menganggupkan kepalanya dengan lemah dan melirik Zhao Feng. Yang terakhir segera merasakan tekanan yang sebanding dengan Gunung Tai, naksir dia. Pandangan sekilas dari Tuan Kota hampir menghancurkan kekuatan sejatinya. Penguasa Kota Danau yang banjir ini setidaknya telah mencapai alam mistik sejati atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sudah pasti tidak ada seorang pun di 13 negara yang cocok dengannya. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang membungkuk ke arah Tuan Kota. Wajah Tuan Kota ditulis dengan pujian, manusia mengatakan bahwa melalui pemuda datang pahlawan. Bistamer semuda seperti itu memang langka. Zhao Feng hanya bisa menjawab dengan hormat. Dia yakin bahwa Tuan Kota telah melihat bahwa sumber energi mentalnya jauh lebih besar daripada yang lain dan bahkan kekuatan garis keturunannya mungkin telah terdeteksi. He he, kamu pasti di sini untuk pertarungan tunangan kan? The Flooding Lake City Lord penuh dengan senyuman. Zhao Feng segera cegukan dan hampir jatuh. Pengantin, satu, titik-titik. Kamu pasti di sini untuk pertarungan tunangan kan? The Flooding Lake City Lord penuh dengan senyuman yang membuat jantung Zhao Feng berdetak kencang. Apa yang dia takutkan datang? Saat ini, Tuan Kota yakin bahwa Zhao Feng ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran tunangan tetapi jika Zhao Feng menolak, itu akan membuat Tuan Kota tidak memiliki wajah di depan semua orang. Dalam keluarga banjir Danau Liu, Tuan Kota jelas merupakan salah satu orang yang paling kuat dan bahkan telah melampaui kepala keluarga Liu. Tuan Kota biasanya seorang ahli dari keluarga Liu yang memiliki kemampuan untuk memerintah daerah ini. Lagi pula, ada banyak kekuatan di daerah Danau Banjir dengan dua kekuatan tepat di bawah keluarga Liu. He he, mata paman Liu memang tajam. Saudara Zhao memang tertarik. Liu Yuan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk menatap matanya. Tidak ada yang berani untuk tidak memberikan muka kepada Tuan Kota pada kesempatan besar seperti itu. Melakukannya sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga banjir Danau Liu. Zhao Feng bersumpah dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa dia telah ditipu tetapi yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menganggupkan kepalanya. Saya memang sedikit tertarik tetapi yang ingin saya lakukan hanyalah melihat seperti apa dia. Adapun pertempuran, Junior ini tidak berani berpartisipasi. Dia memberi muka kepada Tuan Kota dengan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah melihat penampilannya. Selanjutnya kalimat terakhirnya memberinya langkah mundur. Saya merasa bahwa kami akan cocok begitu kami bertemu. Ini adalah hari terakhir, kamu akan bertarung setelahnya. Oke. Tuan Kota tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, Zhao Feng hampir pingsan. Mengapa Tuan Kota danau banjir ini tidak membiarkannya pergi? Liu Yuan tertawa dalam hatinya dan memimpin Zhao Feng ke tribun penonton. Di tribun penonton, wajah Zhao Feng sedikit tidak wajar. Dan di sisi lain, Tuan Kota danau yang banjir memiliki senyum lucu di bibirnya, untuk bisa menjadi penjinak binatang di usia yang begitu muda dan memiliki sumber energi mental yang besar serta aura garis keturunan kuno. Itu bahkan lebih kuat dari keluarga Liu kami. Bagaimana saya bisa membiarkan jenius seperti itu lewat? Itu saja. Sejak dia melihat Zhao Feng, Tuan Kota telah menemukan potensinya. Kultifasi Tuan Kota tidak terukur dan memiliki garis keturunan sendiri karena itu dia bisa merasakan garis keturunan Zhao Feng tanpa yang terakhir menyadarinya. Di Canopy Great Country, hampir setiap keluarga besar memiliki garis keturunan, dan untuk melestarikan garis keturunan ini, sebagian besar akan memilih orang dengan garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan adalah bangsawan, yang melampaui orang normal karena garis keturunan mereka. Dan bangsawan jelas menikahi bangsawan. Menjadi seseorang yang memiliki warisan garis keturunan dan memiliki sumber energi mental yang besar di usia yang begitu muda, Tuan Kota mengarahkan perhatiannya pada abis tamir ini. Zhao Feng yang malang sangat frustrasi saat duduk di tribun penonton. Dengan kecerdasannya, dia hampir mengerti mengapa Tuan Kota Danau yang banjir ini seharusnya tidak memaksaku untuk menikahi putrinya, kan? Zhao Feng berpikir dalam hatinya tetapi memikirkannya, mengapa tidak merencanakan rencana untuk rencana ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah putri Tuan Kota adalah orang yang dia cari atau tidak, dan dengan budidaya langit ke-6 Zhao Feng, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya. Jika dia kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi calon suami. Berpikir sampai di sini Zhao Feng merasa lebih baik. Tepat pada saat ini, seorang pria besar dengan rambut merah melangkah ke atas panggung. Garis merah muncul di lengannya. Itu Tian Kui keluarga Zong. Liu Yuan sedikit tergerak saat dia menatap pria besar itu. Mata kiri Zhao Feng menatap lengan Zong Tian Kui dan menyadari bahwa garis merah itu bukanlah tato tetapi berasal dari kekuatan garis keturunan. Zong Tian Kui adalah salah satu dari sepuluh keajaiban kota danau banjir dan berasal dari salah satu dari tiga kekuatan besar keluarga Zong. Bahkan orang-orang dari keluarga Zong akan datang. Kerumunan dari bawah panggung berdiskusi. Hari ini adalah hari ketujuh dan terakhir. Ada lebih sedikit orang yang naik tetapi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Zong Tian Kui adalah seorang pemuda yang kuat. Kinya dari setengah langkah roh sejati telah mencapai 60% dan memiliki warisan garis keturunan. Zhao Feng tidak bisa secara akurat mengukur kekuatan orang ini, tapi dia yakin bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, peluang untuk menang rendah. Zong Tian Kui berdiri di atas panggung dan rambut merahnya seperti api. Pada saat yang sama, garis merah di lengannya menyala. Hu, aura Zong Tian Kui meletus seperti letusan gunung berapi dan panas yang membakar membuat mulut para penonton di bawah kering. Maaf, tubuh Zong Tian Kui terbenam dalam cahaya merah, dan seperti raksasa yang menyala-nyala, dia menyerang Liu Qin Xin yang berpakaian putih. Mata Liu Qin Xin masih tenang dan sikat rambut Giok muncul di tangannya. Sikat rambut Giok Jantung Zhao Feng berdetak kencang saat dia mengingat setengah dari sikat rambut Giok yang diberikan penatua pertama kepadanya. Sikat rambut Giok di depan matanya memiliki aura yang unik dan cahaya hijau muncul. Su, garis-garis cahaya hijau muncul di udara dalam berbagai bentuk. Garis lurus, lengkung, lingkaran. Masing-masing lampu ini mengandung kekuatan yang sebanding dengan langit ketujuh dan bisa langsung menghancurkan dinding kota normal. Kekuatan masing-masing garis ini sebanding dengan benih niat pedang Chang Yu Yue dalam hal kekuatan, dan semuanya datang sekaligus. Hati Zhao Feng bergetar, kekuatan Liu Qin Xin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran dia berani mengatur pertarungan untuk calon suaminya. Di generasi ini dan di daerah Danau Banjir saja, sulit untuk menemukan seseorang yang setara dengannya. Namun, kekuatan Zhong Tian Kui juga tidak bisa diremehkan. Auranya yang menyala menyebar keluar dan benar-benar memblokir serangan Liu Qin Xin secara langsung. Dalam waktu singkat, Liu Qin Xin memiliki keuntungan tetapi Zhong Tian Kui tidak kalah. Ini adalah bentrokan antara para jenius dari Canopy Great Country. Zhao Feng tercengang. Hanya Zhong Tian Kui saja yang mampu menyapu semua jenius dari 13 negara. Tetapi memikirkannya, kemajuan budidaya area Danau Banjir telah jauh melebihi 13 negara. Hanya kekuatan keluarga Banjir Danau Liu saja yang bisa menghancurkan 13 klan sendirian, dan ada dua kekuatan lain di sini dengan banyak klan dan keluarga. Setelah bertukar sekitar selusin gerakan, sikat rambut Giok di tangannya melambai. Sua, seketika, seberkas cahaya hijau yang lebih panjang muncul, dan ujung-ujungnya ditutupi oleh cahaya perak misterius. Dengan Peng, Zhong Tian Kui dikirim terbang oleh kekuatan yang tak terukur dan luka berdarah tertinggal di bahunya. Kekuatan macam apa yang bisa menembus tubuh pelindung naga api, dengan begitu mudah? Zhong Tian Kui menarik dirinya dari tanah dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah salah satu dari sepuluh keajaiban di kota Danau Banjir, dia bukan tandingan putri Tuan Kota. Dari awal sampai sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya karena dia tidak pernah muncul. Hanya sampai baru-baru ini ketika Tuan Kota ingin menjadi Tuan Rumah Pernikahan Putrinya, mereka tahu seorang jenius telah muncul. Setelah Zhong Tian Kui kalah, tidak ada yang naik. Laki-laki di bawah panggung memiliki wajah merah dan tidak berani mengangkat kepala. The Flooding Lake City adalah kota besar dan merupakan tempat di mana para ahli sebanyak awan. Namun, pada saat ini, laki-laki dari generasi muda telah diinjak oleh seorang wanita. Kakak Liu, kamu adalah anak tiri dari kepala keluarga sehingga kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa kamu tidak pergi tantangan? Zhao Feng melirik Liu Yuan dengan rasa ingin tahu. Liu Yuan tersenyum pahit, Zhong Tian Kui berada di peringkat tiga teratas dari sepuluh keajaiban dan aku di bawahnya. Saya sudah kalah dari Qin Xin beberapa hari yang lalu. Zhao Feng mengerti, Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga? Dan jika dia bisa menikahi putri tuan kota, dia akan dengan mudah bisa masuk ke inti keluarga Liu. Namun, putri tuan kota terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, Zhao Feng juga berpikir dia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Zhong Tian Kui yang memiliki kekuatan garis keturunan dan setengah langkah True Spirit Realm telah kalah. Zhao Feng hanya berada di langit ke-6 saat ini. Selama setengah hari berikutnya, para pemuda sesekali datang untuk menantang tetapi dikalahkan dalam satu atau dua langkah. Melihat pemuda kusut, keringat dingin muncul di tangan Zhao Feng. Yang lebih menyebalkan lagi adalah senyum tuan kota ke arahnya. Melihat bahwa matahari akan terbenam dan pertempuran akan segera berakhir. Akhir, tolong akhiri sudah. Zhao Feng merasa seolah-olah hari ini adalah satu tahun lamanya. Dari situasi saat ini, bahkan jika dia naik ke sana, tidak ada peluang dia menang. Tahap terakhir, panggung sparing sangat sepi. Putri tuan kota, Liu Qin Xin berdiri di sudut panggung perdebatan dengan tenang. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk kali ini jadi sikapnya baik. The Flooding Lake City Lord menghela nafas. Tiba-tiba matanya berputar ke pemuda berambut biru. Sejak aku melihatmu, aku tahu kita akan cocok. Jangan kecewakan aku. Senyum main-main muncul di wajah tuan kota. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Siapa yang akan bergaul dengan Anda? Tapi di bawah tatapan orang banyak dia tidak bisa menolak keinginan tuan kota. Oh well, aku tidak bisa mengalahkan kekuatannya. Yang perlu saya lakukan adalah memeriksa apakah dia orangnya. Mata Zhao Feng berbinar dan memperhatikan sikat rambut giok di tangan Liu Qin Xin. Terlepas dari kenyataan bahwa usianya sedikit lebih muda, kultivasi dan hobinya semuanya sesuai dengan persyaratan. Terutama sikat rambut giok, itu mirip dengan yang dimiliki Zhao Feng. Bahkan jika Liu Qin Xin ini bukan yang ditemukan Zhao Feng, pasti akan ada hubungan. Saudara Zhao, pergi dan nikahi putri tuan kota. Ini adalah sesuatu yang membuat iri banyak orang. Liu Yuan bercanda. Zhao Feng pergi dengan santai ke panggung sparing. Sepasang mata Liu Qin Xin mendarat di Zhao Feng dengan penuh minat. Pada saat yang sama sebuah suara yang cerah terdengar, ini adalah bistamer muda, Zhao Feng. Yang diinginkan Tuan Zhao hanyalah melihat putri dari penampilan tuan kota dan datang secara khusus untuk berpartisipasi. Kerumunan di bawah langsung pecah menjadi diskusi. Penjinak binatang yang begitu muda, berpartisipasi hanya untuk melihat penampilannya. Zhao Feng hampir memuntahkan seteguk darah. Kata-katanya yang penuh hormat telah diucapkan kepada publik. Pada saat ini, bahkan Liu Qin Xin menatapnya dengan cara yang aneh. Pengantin, dua, mendengar teriakan orang banyak, Zhao Feng terdiam. Dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyapu seluruh generasi muda dari 13 negara. Apakah dia akan kalah dari seorang gadis di sini? Dia mengambil napas ringan dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak ada mundur, maka mengapa tidak menggunakan rencana untuk mengalahkan rencana ini? Pertama, kata-kata Tuan Kota tidak bisa ditentang. Kedua, dia ingin melihat apakah dia orangnya. Liu Qin Xin yang berpakaian putih berbicara dengan penuh minat, Tuan Zhao datang dari jauh. Ini membuat Qin Xin merasa senang. Selama kamu bisa mengalahkan Qin Xin, jadi bagaimana jika kamu ingin melihatku? Saya akan bersedia memberikan seluruh diri saya kepada Anda. Suara Liu Qin Xin mengandung nada main-main yang menyebabkan orang banyak tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya seorang pemuda di langit ke-6 bisa mengalahkan Qin Xin. Dari para penantang, kultifasi Zhao Feng bisa dikatakan sangat rendah. Setelah menonton pertarungan Liu Qin Xin, bahkan Zhao Feng harus mengakui ada jarak yang besar di antara keduanya. Jika itu dalam pertempuran hidup mati, Zhao Feng yakin dia bisa mundur tanpa cedera dan bahkan membalikkan keadaan. Tapi sekarang, itu adalah bentrokan langsung. Qin Xin, Bistamer muda ini adalah tamu terhormat dari keluarga Liu. Usia dan kultifasinya lebih rendah dari Anda. Bisakah Anda menekan kultifasi Anda? Tuan Kota Danau Banjir tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan sekali lagi pecah menjadi diskusi. Jenis latar belakang apa yang dimiliki Bistamer muda ini untuk membuat Tuan Kota memandangnya secara berbeda. Ini, sesuai keinginan ayah. Qin Xin akan membatasi kultifasinya ke langit ke-7. Mata Liu Qin Xin berkerut saat dia melirik ke arah Zhao Feng, tetapi segera menjadi normal. Dia jelas tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan sejati. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng jauh lebih lemah dari lawan sebelumnya. Meskipun ada beberapa perlawanan di kerumunan, Tuan Kota dan putrinya telah mencapai kesepakatan sehingga tidak masalah. Selanjutnya, di mata mereka, bahkan jika Liu Qin Xin menekan kultifasinya ke langit ke-7, dia bisa menghancurkan Zhao Feng. Mendengar ini Zhao Feng hampir mengutuk keras. Mengapa Tuan Kota bersikap lunak padanya? Jika Liu Qin Xin menekan kultifasinya ke langit ke-7, peluang kemenangan Zhao Feng mencapai 50%, dan jika dia menahan diri, itu pasti tidak akan luput dari mata berapi-api Tuan Kota. Nona Qin Xin tidak perlu begitu sopan. Saya lebih suka melihat kekuatan Anda yang tidak terkendali sehingga bahkan jika saya kalah, saya tidak akan mengerang atau mengerang. Zhao Feng segera menolak. Liu Qin Xin tersenyum dan memberi Zhao Feng ulasan yang lebih tinggi. Jika itu adalah pemuda lain, mereka mungkin menyukai kenyataan bahwa dia menekan kultifasinya. Mereka tidak hanya akan mendapatkan kecantikan, mereka juga akan menjadi menantu Tuan Kota. Mulai, sebuah suara cerah terdengar, orang yang berbicara berada di alam roh sejati. Begitu kata-katanya selesai, Zhao Feng dengan ringan menamparkan tas perak di pinggangnya dan memanggil Azure Sharksualo. Azure Sharksualo memekik dan berubah menjadi kabur biru yang melesat ke arah Liu Qin Xin. Dalam hal kecepatan, Azure Sharksualo berada di puncak di antara langit ketujuh, dan di bawah kendali Zhao Feng, rute serangan Sharksualo semuanya sempurna. Zhao Feng mundur dan menjaga jarak yang sehat antara dirinya dan Liu Qin Xin. Pada saat ini, dia akan menggunakan metode bistamer untuk bertarung. Liu Qin Xin dengan ringan berteriak dan mengirim garis-garis cahaya hijau ke arah Azure Sharksualo. Ekspresi Zhao Feng bergerak, serangan Liu Qin Xin bisa berubah di udara. Tingkat kelincahan ini telah melampaui batas langit ketujuh biasanya hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang bisa melakukan ini. Meskipun budidaya Liu Qin Xin telah ditekan ke langit ketujuh, wawasan dan keterampilannya masih tetap ada. Yang terjadi hanyalah kekuatannya berkurang setengahnya. Ledakan, Azure Sharksualo mengepakkan sayapnya dan berhasil memblokir serangan Liu Qin Xin. Itu berhenti sejenak sebelum melesat menuju punggung Liu Qin Xin. Azure Sharksualo sangat lincah dan tampaknya memiliki kecerdasan manusia. Meskipun budidaya Liu Qin Xin ditekan, dia masih bisa membawa kerusakan kritis pada Swalo. Namun, dengan Zhao Feng mengendalikan burung itu, kecepatan, kelincahan, dan serangan burung walet telah mencapai maksimum dan dapat melarikan diri setiap saat. Setelah bertukar pukulan untuk jangka waktu tertentu, para penonton memandang bistamer muda dalam cahaya yang berbeda. Ekspresi Zhao Feng serius tindakan Liu Qin Xin semuanya biasa saja dan belum menggunakan semua kekuatannya yang sebenarnya. Dia masih belum menggunakan sikat rambut giyok. Mata Zhao Feng berkilauan dan busur biru gelap muncul di tangannya. Di tengah adalah tanda teratees. Tiga anak panah muncul di lohoubo. Busur, para penonton yang menonton tersenyum tipis, tidak terkejut. Busur cocok untuk bistamer karena hewan peliharaan mereka akan menjadi perisai daging sementara mereka akan mendukung dari jauh. Beng Shou Shou, panah lohou melesat di udara dan di tengah gemuruh guntur, tiba-tiba menembus penghalang suara, menyebabkan aliran dingin yang menembus kelemahan kecil Liu Qin Xin. Ketika Zhao Feng mengeluarkan lohoubo, Liu Qin Xin berhenti meremehkan yang pertama. Lohoubo milik Zhao Feng mengandung lightning inheritance dan akan menciptakan aliran dingin yang akan mempengaruhi kecepatan lawan. Meskipun panah lohou tidak bisa melukai Liu Qin Xin, itu bisa mengalihkan perhatiannya, menyelaraskan sempurna dengan Azure Sharsualo. Dalam waktu singkat, Zhao Feng berhasil menghadapi Liu Qin Xin. Selama cacat kecil muncul di tubuh Liu Qin Xin, panah akan menembak lurus ke arah area itu dan akan disinkronkan dengan Azure Sharsualo. Liu Qin Xin ini tidak sederhana. Tidak termasuk kekuatan garis keturunanku, aku telah menggunakan semua kekuatanku tapi itu tetap tidak bisa merawatnya. Zhao Feng sangat waspada. Sua, sikat rambut diok muncul di tangan Liu Qin Xin sekali lagi dan membentuk garis-garis hijau yang menghalangi panah serta Azure Sharsualo saat menyerang Zhao Feng pada saat yang sama. Sosok Zhao Feng melintas seperti ilusi. Dia masih bisa menembakkan lohoubo dan mengendalikan Azure Sharsualo saat bepergian dengan kecepatan tinggi. Bisa dikatakan dia melakukan tiga hal dengan satu pikiran. Tidak hanya itu, serangan Zhao Feng menjadi lebih kuat. Lohoubo dan Azure Sharsualo saling memuji dengan sempurna. Liu Qin Xin merasa bermasalah ketika kultifasinya ditekan ke langit ketujuh. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya segera dan langsung menyerang Bistamer sendiri, itu akan langsung mengakhiri pertempuran. Liu Qin Xin menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia telah meremehkan musuh. Pemuda di depannya adalah Bistamer yang berada di langit ke-6, namun memiliki kemampuan untuk bertukar pukulan dengan seseorang di setengah langkah terus spirit rilem. Kerumunan yang menonton menghela nafas dan berseru. Jika ini terus berlanjut, Zhao Feng akan menjadi orang yang paling mungkin berhasil. The Flooding Lake City Lord duduk di tribun penonton dengan senyum di wajahnya, bocah ini memiliki keterampilan memanah yang sangat tepat. Jika kultifasi Qin Xin tidak terbatas pada langit ke-7, pemenangnya akan sulit untuk diputuskan. Tuan Kota akhirnya melihat secerca harapan. Tampilan Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Kekuatan Bistamernya, keterampilan memanah, dan penggunaan petir semuanya telah mencapai titik di mana orang lain hanya bisa menghela nafas. Di antara orang-orang seusianya, kekuatan Zhao Feng bisa melampaui area danau banjir. Tapi Qin Xin mungkin tidak akan kehilangan ini dengan mudah. Ekspresi The Flooding Lake City Lord tenang. Tepat pada saat ini, Liu Qin Xin melambaikan sikat rambut gioknya, dan ujung-ujung serangan hijau ditutupi dengan perak misterius. Hu, rambut Liu Qin Xin seperti air terjun yang mengalir saat kerudungnya tertiup dengan lembut. Cahaya perak muncul di matanya. Warnanya seperti ruang tanpa batas, dingin dan sunyi. Kekuatan garis darah. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Selain kekuatan serangan dari sikat rambut giok yang dipancarkan, cahaya itu sepertinya berasal dari ruang kuno yang hancur ke bawah. Kekuatan garis darah, dan warisan garis keturunan kuno. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng mendidih. Weng. Lapisan cahaya biru samar berputar di sekitar tubuhnya seperti tato. Tampaknya berasal dari zaman kuno, tua dan mulia sementara mengandung beberapa kejahatan di dalamnya. Beng. Sou. Busur lohou menembus udara dan membawa bayangan merah biru samar yang menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Peng. Bentrokan antara kekuatan garis keturunan menyebabkan susunan pelindung beriak. Penonton di bawah tercengang. Warisan garis keturunannya bahkan lebih murni dari Qin Xin. The Flooding Lake City Lord sangat gembira. Liu Qin Xin hanya merasakan kekuatan garis keturunannya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun jumlah kekuatan garis keturunannya melebihi Zhao Feng, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pertempuran meningkat ke puncaknya. Zhao Feng menggunakan lohou bow-nya untuk memuji Azure Sharp Swallow dan terus memakai Liu Qin Xin. Liu Qin Xin telah menggunakan semua kekuatannya yang dia bisa di langit ketujuh dan lapisan es muncul di pakaian putih saljunya. Tentu saja, jika pertempuran ini berlanjut, Zhao Feng masih akan kalah karena tingkat pemulihan Liu Qin Xin dan jumlah kekuatan sejati keduanya melebihi Zhao Feng. Jika saya tidak keluar semua sekarang, peluang saya untuk menang akan turun 5%. Saat dia sampai pada kesimpulan ini, Zhao Feng mulai mengeluarkan kekuatan sejatinya dengan cepat. Jika kekuatan sejatinya dikeluarkan, dia akan kalah dengan terhormat. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba muncul dari tas hewan peliharaan spiritual dengan bintang di matanya. Itu cegukan kemudian mengambil minuman dari termos yang lebih besar dari itu sendiri. Hem, para penonton dan mereka yang berperang menjadi bingung. Mungkinkah dia memiliki hewan peliharaan kuat lainnya? Ekspresi Liu Qin Xin sedikit berubah. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu menyimpan botol itu lalu mulai berjalan-jalan dengan mabuk perlahan. Apa yang orang ini lakukan? Jantung Zhao Feng melonjak. Kucing pencuri kecil itu diselimuti bau anggur dan berjalan di sekitar panggung seperti tidak tahu apa yang dilakukannya. Bentrokan antara dia dan Liu Qin Xin bisa mencabik-cabik seorang kultifator normal di langit ke-6 atau ke-7. Langkah mabuk. Hanya mata penguasa kota danau banjir yang tidak biasa. Langkah kaki kucing pencuri kecil itu tampak aneh tetapi sepertinya mengandung sesuatu yang melampaui alam. Dalam setiap gerakan, itu menghindari bentrokan paling kuat. Calon suami. Bentrokan antara Zhao Feng dan Liu Qin Xin menciptakan gelombang kekuatan yang kuat yang mengguncang susunan pelindung. Dalam situasi ini, bahkan para ahli di langit ke-6 dan ke-7 kemungkinan besar akan mati. Namun, pada saat ini, seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan berjalan ke lingkaran pertempuran, gemetar dan berayun. Hal ini menyebabkan beberapa gadis yang menonton berteriak ngeri. Kucing pencuri kecil itu bertingkah seperti sedang berjalan di atas tali, kesalahan sekecil apapun akan berarti kematian. Desis petir dan gelombang kejut meledak di seluruh panggung. Suara dentuman bisa terdengar hampir setiap detik. Gulu. Kucing pencuri kecil itu jatuh ke lantai dan menghindari pedangki hijau yang mengayun di atas kepalanya. Kemudian segera berguling di tanah dan menghindari busur petir. Bahkan Zhao Feng dan Liu Qin Xin, yang sedang berkelahi, berkeringat dingin untuk kucing kecil pencuri itu. Jangan ceroboh. Zhao Feng berteriak. Kucing pencuri kecil itu memiliki hubungan misterius dengannya. Tetapi pada saat ini, kucing itu mabuk dan kesadarannya kabur, sehingga tidak mendengarkannya. Itu benar-benar mabuk. Wajah Zhao Feng berkedut. Melihat dari dekat kucing pencuri kecil itu, itu dalam keadaan aneh. Itu bukan hanya mabuk, itu telah memasuki keadaan aneh. Mabuk, kucing itu tampaknya telah memasuki tulang-tulang kucing pencuri kecil itu dan ia akan menggunakan naluri dasar seperti menghindar atau menghindar untuk membubarkan serangan. Adegan mengejutkan muncul di panggung. Zhao Feng dan Liu Qin Xin bertarung abis-habisan dan seekor kucing kecil yang mabuk berjalan terpincang-pincang di antara keduanya, kadang-kadang cegukan. Liu Qin Xin merasa ada sesuatu yang salah dan pada awalnya waspada, tetapi dia menemukan bahwa kucing kecil pencuri itu dalam keadaan kabur, seolah-olah mabuk dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Selain itu, ada urgensi di wajah Zhao Feng yang berarti bahkan pemiliknya tidak bisa mengendalikannya. Waktu berlalu perlahan, keduanya sudah terbiasa dengan keberadaan kucing pencuri kecil itu dan mereka tidak mempermasalahkannya. Plus, kucing pencuri kecil itu hanya seukuran telapak tangan dan mudah diabaikan, tetapi masih ada beberapa gadis muda yang memperhatikannya. Kucing yang lucu. Kucing itu terlalu keren. Bintang-bintang tampak menyembul dari mata gadis itu saat mereka tertarik pada kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu tampaknya mabuk dan canggung, tetapi pada kenyataannya, itu sangat gesit, sejauh ini tidak menerima satu goresan pun. Mungkin sendiri tidak menyadari bahwa itu telah menarik beberapa penggemar. Di tribun penonton, penguasa kota danau yang banjir menatap kucing kecil pencuri itu untuk sementara waktu dengan alis berkerut. Dia bisa dengan mudah melihat potensi garis keturunan Zhao Feng, tapi tidak seperti kucing pencuri kecil itu. Mungkinkah itu spesies aneh dari surga dan bumi? Ini pasti baru lahir tetapi untuk bisa mendapatkan wawasan tentang langkah mabuk. Kucing kecil yang mabuk. He he, tuan kota menjadi lebih tertarik. Tindakan kucing pencuri kecil itu membuatnya memandang Zhao Feng dengan perspektif yang lebih baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kucing pencuri kecil itu, itu masih peliharaan Zhao Feng. Segera, satu jam berlalu dan kekuatan sejati Zhao Feng telah menurun secara dramatis. Pada kenyataannya, dia tidak mempertahankan kekuatan sejati apapun dan sebaliknya, dia telah menghabiskannya secara signifikan. Di sisi lain, Liu Qin Xin masih santai, dia memiliki kultivasi setengah langkah terus spirit rilem yang berarti dia bisa bertahan lebih lama. En, jika aku terus seperti ini, aku bisa kalah. Zhao Feng berpikir, dia tidak ingin menang dan juga tidak memiliki peluang tinggi untuk melakukannya. Pada saat ini, mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap kerudung putih yang menutupi wajah Liu Qin Xin. Gadis ini sangat misterius dan suka bepergian, dia juga memiliki sikat rambut yang mirip dengan pena tua pertama. Bahkan usianya tidak pasti. Alis Zhao Feng terangkat. Mungkinkah Liu Qin Xin ini terkait dengan orang yang dia cari? Atau dia orangnya? Jika aku bisa melihat penampilannya, itu akan jauh lebih baik. Zhao Feng tidak bisa tidak berpikir tetapi tahu bahwa itu sangat tidak mungkin. Situasi saat ini tidak baik untuknya. Jika mereka melanjutkan, kekuatan sejatinya akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Liu Qin Xin, bagaimanapun, semakin berani saat ini. Dia telah sepenuhnya menang. Dalam keadaan normal, ketika Liu Qin Xin telah menekan kultifasinya ke langit ketujuh dan Zhao Feng bertindak lebih ganas di jam pertama, dia masih memiliki peluang untuk menang. Tetapi karena dia tidak ingin menang, dia dengan sengaja mengeluarkan kekuatan sejatinya. Memindai melintasi panggung, Zhao Feng tiba-tiba menemukan kucing pencuri kecil itu. Kucing pencuri kecil itu masih melakukan langkah mabuknya, tetapi dia menatap Zhao Feng dengan puas. Kesempatan bagus, kucing pencuri kecil itu kebanyakan sudah bangun sekarang. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Jika kucing pencuri kecil itu bangun, Zhao Feng bisa memberikan perintah sederhana padanya. Miau-miau, kucing pencuri kecil itu mengerti niat Zhao Feng dan tiba-tiba berbalik ke arah Liu Qin Xin. Liu Qin Xin terus menekan Zhao Feng dan terbiasa dengan keberadaan kucing pencuri kecil itu sehingga mengabaikannya. Hanya sampai kucing pencuri kecil itu berjarak 5 hingga 6 meter, Liu Qin Xin menjadi waspada. Pada saat ini, kemabukan kucing pencuri kecil itu jelas telah memudar lebih dari setengahnya dan melesat lurus ke arahnya. Sua, dalam sekejap, kucing pencuri kecil itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Beberapa penonton mulai berteriak, kebanyakan adalah gadis-gadis muda. Beng Sou Sou, senyum tipis tersungging di bibir Zhao Feng dan dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan menembakkan lohou bow miliknya. Pada saat yang sama, Azure Sharp Swallow menerkam dengan ganas ke arahnya. Gaib, mata Liu Qin Xin setenang air dan menghadapi serangan Zhao Feng sambil menyebarkan sense spiritualnya untuk memindai dalam radius 10 yard. Meskipun dia berada di setengah langkah True Spirit Realm, kekuatan spiritual sensnya tidak lebih lemah dari yang ada di True Human Rang dan dia dapat dengan mudah mengungkap ilusi dan yang tidak terlihat. Namun, Liu Qin Xin menjadi panik pada saat berikutnya. Rasa spiritualnya tidak menemukan jejak kucing pencuri kecil itu. Miau Mia, suara meong terdengar tepat di sebelah telinganya dan Liu Qin Xin merasakan seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul di bahunya. Apa? Liu Qin Xin tidak hanya terkejut, bahkan tuan kota dan para ahli di alam roh sejati berubah. Pada saat ini, Liu Qin Xin tercengang. Kucing pencuri kecil itu menertawakannya, lalu seperti pelawak, ia merobek cadarnya. Sua, di balik kerudung itu ada wajah cantik. Hidung? Alis, bibir, dan giginya seperti kesempurnaan. Kecantikannya membuat orang lain tidak bisa bernapas, dia seperti Dewi dalam lukisan. Pada titik ini, kerumunan menjadi sangat sunyi. Penonton yang tak terhitung jumlahnya membungkuh, mata mereka linglung saat melihat pemandangan ini. Penampilan yang menggetarkan jiwa bahkan membuat Zhao Feng linglung untuk beberapa saat, tetapi segera digantikan oleh kekecewaan. Liu Qin Xin di depannya jauh lebih muda dari yang dia bayangkan, dia tidak tampak jauh lebih tua dari Zhao Yufei. Pada saat ini, wajah gadis itu dipenuhi dengan kejutan yang dengan cepat digantikan oleh rasa malu dan lapisan merah menutupi pipinya. Melalui tindakan ini, orang dapat mengatakan bahwa dia tidak tua. Tapi entah bagaimana, Zhao Feng merasakan kemarahan dan kebencian dari Liu Qin Xin saat Liu Qin Xin menatapnya dengan emosi yang kompleks. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan langsung menghilang dari bahu Liu Qin Xin. Detik berikutnya, aura kuat dari setengah langkah terus spirit rilem terpancar dari Liu Qin Xin saat auranya meledak dan rambutnya melayang-layang. Zhao Feng merasa sulit bernapas dan saat ini, kekuatan sejatinya telah habis. Jika Liu Qin Xin memutuskan untuk menyerang, sekarang akan sulit baginya untuk mundur tanpa terluka. Emosi Liu Qin Xin tidak stabil dan matanya sangat kompleks kamu, kamu melepaskan kadarku. Eh, Zhao Feng agak bingung, tapi untungnya, Liu Qin Xin berhasil mengendalikan emosinya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu muncul kembali di bahu Zhao Feng dan kemudian mengeluarkan sebuah koin tua yang terlempar ke udara. Ding, koin kuno itu mendarat di kaki kucing pencuri kecil itu dan seketika, kucing itu sepertinya menyadari sesuatu dan masuk ke dalam tas hewan peliharaan spiritual. Di atas panggung, hanya ada Zhao Feng dan Liu Qin Xin yang malu, penuh kebencian, dan marah. Kucing pencuri kecil ini, Zhao Feng menggertakkan giginya, dia tahu bahwa begitu kucing pencuri kecil itu merasakan ada sesuatu yang salah, kucing itu akan menghilang. Dan pada saat ini, suasana hati Liu Qin Xin jelas tidak baik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menyaksikan penampilan Anda, tetapi yang ini merasa bersalah karena tidak dapat menjadi pasangan Anda. Zhao Feng segera membungkuk dalam kekalahan. Tidak sulit bagi siapapun untuk melihat bahwa Zhao Feng bukan tandingan Liu Qin Xin. Sudah sangat mulia baginya untuk bertarung begitu lama dan bahkan melepaskan kerudung putri tuan kota. Yang ini akan pergi sekarang. Zhao Feng tersenyum dan berubah menjadi busur petir yang memancar dari panggung. Para penonton hanya tersenyum dan menatap Zhao Feng dengan mata yang baik, tidak memiliki niat untuk menghentikannya. Ayah, Liu Qin Xin memandang tuan kota dengan malu. Hentikan dia, tuan kota danau yang banjir berteriak dan surga tampak bergetar. Suaranya sekuat guntur. Zhao Feng, yang sedang berlari, merasakan sosoknya membeku dan dia hampir memuntahkan darah. Aura yang menghancurkan menimpanya dan itu membuat kekuatan sejatinya hampir berhenti mengalir. Sua, sua, dua ahli di alam roh sejati segera pergi dan menahan Zhao Feng. Yang terakhir tahu bahwa perlawanan itu sia-sia dan segera berteriak yang ini bukan tandingan Lady Liu. Tuan kota, untuk apa ini? Haha, untuk menjadi menantu, jangan panik. Sejak Anda melepas cadarnya, Anda ditakdirkan untuk menjadi suaminya. Tuan kota danau banjir tersenyum dan memberi isyarat kepada dua ahli tingkat manusia sejati untuk melepaskan Zhao Feng. Suami masa depan, Zhao Feng sepenuhnya linglung. Apa yang terjadi? Pada titik waktu ini, Liu Qin Xin telah mengenakan kerudung kembali dan mendarat di sebelah Tuan kota saat dia menatap Zhao Feng dengan mata enggan dan malu. Bisakah Tuan kota tolong jelaskan? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak mereka bertemu, Tuan kota telah memperhitungkannya. Membuatnya menghadiri pertarungan kemudian membuat Liu Qin Xin menekan kultifasinya dan sekarang memberinya gelar suami masa depan. Tuan Liu Qin Xin memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa pria yang pertama kali melepas cadarnya akan menjadi pasangan yang ditakdirkan untuknya. The Flooding Lake City Lord sangat gembira. Saat dia melihat Zhao Feng, dia telah membuat rencana dan yang terakhir mengejutkannya. Dan sekarang, Zhao Feng adalah orang yang telah menemukan cadar Liu Qin Xin, pasangan yang ditakdirkan untuknya. Tunggu, tidak orang yang membuka cadarnya bukan aku itu kucing itu jawab Zhao Feng dengan wajah cekung. 260. Mengatur pernikahan Orang yang membuka cadarnya bukan aku itu kucing itu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi membalas. Bukan dirinya yang membuka tabir, jadi mengapa dia disalahkan. Pada saat kritis, dia telah mencoba menarik kucing kecil pencuri itu ke dalam air, tetapi orang menyebalkan kecil itu telah menyembunyikan dirinya di dalam tas hewan peliharaan spiritual dan mulai tidur. Jangan coba-coba berdali, kucing itu peliharaanmu, jadi tindakannya harus kamu perintahkan. Menjadi bistamer, hewan peliharaan adalah senjatamu. Senyum sukses yang jahat muncul di wajah Tuan Kota Danau Banjir. Orang-orang terdekat semua datang dan mulai memberi selamat kepada Tuan Kota. Selamat Tuan Kota karena mendapatkan menantu yang hebat. Hahaha, kami akan menunggu untuk minum anggur Tuan Kota. Orang-orang ini semua ahli di alam roh sejati, tetapi mereka masih bertindak dengan hormat terhadap Tuan Kota. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu. The Flooding Lake City Lord mengendalikan hampir semua hal di sini. Selama Tuan Kota menginginkannya, tidak ada yang akan tidak setuju. Bahkan jika dia memiliki seratus mulut, itu tidak akan berguna. Pikiran Zhao Feng berubah dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya saat sebuah rencana muncul di benaknya. Sampai sekarang, tidak mungkin bagiku untuk menyingkirkan pernikahan ini. Hanya dengan memperluasnya lebih jauh dan mendapatkan kepercayaan Tuan Kota, saya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Zhao Feng tahu dengan sangat jelas bahwa tidak setuju dengan Tuan Kota adalah sia-sia. Rasanya seperti mencoba menghentikan kereta dengan belalang. Karena dia tidak bisa tidak setuju, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah setuju. Zhao Feng segera memberikan ekspresi tak berdaya seolah-olah dia telah menerima kenyataan. Berat, penampilan dan bakat putriku sulit ditemukan dalam radius 10.000 mil. Bahkan ketika Anda melawannya, dia bersikap lunak pada Anda. Oin mana darinya yang tidak layak untukmu. Ekspresi The Flooding Lake City Lord sedikit redup saat dia melepaskan aura True Spirit-nya, membuat bahkan orang lain di True Spirit Realm merasa tertekan. Zhao Feng hanya bisa tersenyum pahit junior ini hanya ingin melihat penampilannya. Adapun menikahi wanita Qin Xin, yang ini tidak berpikir bahwa dia layak. Mendengar ini, Tuan Kota menjadi tenang dan tersenyum kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Mata Tuan Kota ini bagus. Orang-orang di dekatnya tersenyum. Di mata mereka, Zhao Feng adalah orang yang mendaki dengan menikahi putri Tuan Kota. Pada saat ini, Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri, cemburu dan enggan dari para pemuda di bawah ini. Mata berair Liu Qin Xin dipenuhi dengan kengganan. Jelas bahwa Zhao Feng bukanlah suami yang ideal dalam pikirannya. Ini karena Zhao Feng lebih muda darinya dan dalam hal kultifasi dan kekuatan, dia tidak melebihi dia sama sekali. Namun, tidak ada seorang pun di generasi muda danau banjir yang dapat memenuhi persyaratannya. Suami idealnya adalah pria yang bisa menciptakan keajaiban, jenius yang tiada taranya. Dan pemuda bermata satu berambut biru di depan matanya tidak memenuhi persyaratannya dalam hal penampilan, usia, kultifasi atau kesuksesan. Namun, gurunya telah mengatakan ini diranjang kematiannya dan bahkan mengubah namanya menjadi Liu Qin Xin. Nama aslinya bukan Liu Qin Xin. Mungkinkah itu takdir? Liu Qin Xin tidak mau saat dia melihat pasangan yang ditakdirkan. Semakin dia menatapnya, semakin dia dipenuhi dengan kepahitan dan kerumitan. Zhao Feng telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang dan menerima ucapan selamat tanpa emosi. Liu Yuan mulai hari ini dan seterusnya, Zhao Feng akan tinggal di istana Tuan Kota. Pergi beritahu keluarga tentang ini. Tuan Kota memerintahkan dan Liu Yuan dengan hormat setuju. Zhao Feng adalah seseorang yang mereka coba hentikan, tetapi karena yang terakhir telah menjadi calon menantu Tuan Kota, mereka sekarang menjadi satu keluarga. Selamat, saudara Zhao karena beruntung bisa menikahi nona Qin Xin. Hati Liu Yuan dipenuhi dengan kerumitan dan kecemburuan. Dari mana keberuntungan bocah ini berasal? Liu Qin Xin tidak hanya memiliki identitas yang mulia, penampilan dan auranya adalah tingkat atas di dunia. Bahkan kultifasinya menekan generasi muda Danau Banjir. Qin Xin, kamu bawa Fengher kembali ke istana, aku akan segera ke sana. Tuan Kota Danau Banjir memberi tahu putrinya. Liu Qin Xin mengangguk samar dan berubah menjadi kabur putih seperti angsa yang melintas ke istana Tuan Kota. Zhao Feng harus mengikuti dan berubah menjadi busur petir yang mengikutinya. Kecepatan Liu Qin Xin sangat cepat dan dia dengan sengaja memasuki gedung, pohon, dan persimpangan. Dia sepertinya mencoba dan dengan sengaja melepaskan Zhao Feng, tetapi tidak peduli seberapa besar istana Tuan Kota, itu berada di tengah kota dan mata kiri Zhao Feng dapat mengunci posisinya dan dengan cepat mengikutinya. Liu Qin Xin duduk di tengah ruang tunggu dan berpikir kapan bocah berambut biru itu akan muncul. Namun saat dia hendak menyesap tehnya, dengungan petir muncul dari luar dan Zhao Feng masuk dengan santai, duduk di kursi di seberang Liu Qin Xin. Mungkinkah dia sangat akrab dengan istana Tuan Kota? Apakah orang ini memiliki niat terhadap saya atau keluarga Liu? Liu Qin Xin sedikit terkejut dan menjadi agak curiga. Tepat pada saat ini, Zhao Feng sedang memeriksa calon istri, pertamanya. Dia memiliki sosok yang menarik dan alisnya sangat indah, seolah-olah telah digambar. Duduk di ruang tunggu, dia memiliki pesona yang tenang. Dari sudut pandang tertentu, Zhao Feng menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk menolaknya tetapi jumlah wanita cantik yang dia lihat tidak sedikit, jadi sebagian besar waktu, hatinya setenang air. Itu hanya akan berkedut sesekali. Melihat Zhao Feng menatap dirinya sendiri, Liu Qin Xin pada awalnya merasa jijik. Namun, dia tidak bisa melihat kotoran di matanya. Itu hanya bentuk kekaguman. Ini membuat Liu Qin Xin sedikit terkejut. Meskipun dia mengenakan cadar, kebanyakan pria masih menatapnya dengan nafsu. Pemuda di depannya tampak tertutup kabut. Matanya tajam dan tidak bersembunyi. Keduanya hanya duduk saling memandang diam-diam sampai Tuan Kota Danau yang banjir tiba. Feng Er, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di istana Tuan Kota. Sebaiknya Anda tidak meninggalkan Kota Danau Banjir. Saya akan meminta orang untuk melayani setiap kebutuhan Anda. Tuan Kota Danau Banjir berkata sambil duduk. Zhao Feng tidak membalas dan malah menyarankan junior ini belum siap untuk menikah. Ini adalah hal terpenting dalam seumur hidup dan untuk kebahagiaan Nona Qin Xin. Saya harap ini tidak terburu-buru. Dia takut Tuan Kota memaksanya untuk menikahi Liu Qin Xin secara instan. Jika itu masalahnya, maka semua rencananya akan sia-sia. Mendengar ini, Tuan Kota tertawa tenang. Itu tidak akan secepat itu. Dan pada kenyataannya, Tuan Kota tidak ingin Zhao Feng dan Liu Qin Xin menikah begitu cepat. Dia masih perlu mencari tahu latar belakang Zhao Feng. Dapat dikatakan bahwa baik Tuan Kota dan Zhao Feng memiliki rencana mereka sendiri. Pada malam yang sama, tempat Zhao Feng diatur di istana Tuan Kota dan perawatannya cukup baik. Dia punya rumah sendiri dan itu di sebelah sungai. Para pelayan istana Tuan Kota semuanya menghormatinya. Mereka semua tahu bahwa Zhao Feng adalah Tuan muda masa depan. Zhao Feng duduk di tanah bersila, sementara mata spiritual Tuhannya mengamati sekelilingnya. Untuk mencegah Zhao Feng melarikan diri, Tuan Kota telah mengirim total empat ahli di alam roh sejati setengah langkah dan satu di tingkat manusia sejati untuk mensurveyi dia. The Flooding Lake City Lord menatapku terlalu tinggi. Hati Zhao Feng jatuh, situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Untungnya, rencananya juga sudah dimulai dan selama Tuan Kota tidak memaksanya untuk langsung menikah, masih ada harapan. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng hanya melakukan dua hal. Berkultivasi atau pergi ke perpustakaan City Lord Palace untuk menambah pengetahuannya. Menjadi calon menantu penguasa kota, terlepas dari beberapa area terlarang, dia harus pergi kemanapun dia mau. Tentu saja, empat ahli di alam roh sejati setengah langkah dan satu di alam roh sejati selalu mengikuti Zhao Feng. Zhao Feng memperoleh lebih banyak pengetahuan di perpustakaan dan kadang-kadang bisa berhubungan dengan beberapa keterampilan tingkat lanjut. Melalui buku-buku ini, Zhao Feng memiliki pemahaman lebih lanjut tentang negara besar kanopi dan benua utara. Itu beberapa hari lagi sampai Zhao Feng perlahan berjalan keluar dari istana Tuan Kota. Menurut penguasa kota, selama Zhao Feng tidak meninggalkan kota danau banjir, tidak ada yang akan menghentikannya. Jika Zhao Feng bersedia, dia bahkan bisa membawa sejumlah besar penjaga dan pelayan bersamanya. Selama beberapa hari terakhir, Tuan Kota danau banjir telah mengetahui latar belakang Zhao Feng. Dia bukan penduduk asli dari Canopy Great Country dan berasal dari pedesaan. Mengetahui hal ini, Tuan Kota Santai, dia hanya khawatir bahwa Zhao Feng berasal dari beberapa vaksi musuh dan memiliki niat buruk terhadap keluarga Liu. Dan latar belakang Zhao Feng sangat bersih. Dia bukan seseorang dari desa tetapi adalah orang yang datang dari negeri yang jauh dan miskin. Jelas tidak ada permusuhan antara dia dan keluarga Liu. Pada hari ini, Zhao Feng berkultivasi dengan tenang di tanah. Dalam benaknya, tiga warisan petir yang diratakan muncul. Dari tiga level, level pertama sangat cerah. Level pertama dari warisan petir hampir selesai. Zhao Feng penuh dengan harapan. Warisan petir memiliki total tiga level dan jika seseorang ingin berkultivasi hingga akhir level ketiga, ada kemungkinan tertentu untuk mencapai alam inti asal. Dari sini, orang bisa melihat mengapa ini digolongkan sebagai warisan terkuat dari Istana Puncak Terapung. Bagaimanapun, pada saat ini, True Lord Reng adalah raja dari satu sisi dan para ahli di origin core realm hanya terbatas pada legenda. Pada saat ini, Zhao Feng perlahan menghela nafas. Dia memiliki setidaknya 80 persen peluang sukses dalam melarikan diri dan pada saat inilah Tuan Kota meminta Zhao Feng. Di aula besar, selain Tuan Kota dan Liu Qin Xin, ada beberapa tokoh penting lainnya. Bahkan kepala keluarga Liu ada di sini. Alasan mengapa Tuan Kota meminta Zhao Feng hari ini adalah karena pernikahan. Zhao Feng, pernikahan diatur dalam enam bulan, apakah kamu punya masalah? Tuan Kota Danau Banjir bertanya. Tidak ada, yang ini akan mendengarkan Tuan Kota. Zhao Feng tampaknya telah menerima kenyataan dan Tuan Kota menganggup puas. Di sisi lain, Liu Qin Xin sedikit kecewa. Bagaimana dia berharap Zhao Feng akan berdiri dengan berani dan menolak proposal ini dan Tuan Kota, meskipun itu akan menyebabkan kematian yang mengerikan. Sepertinya dia sama dengan pria lain, tidak bisa menolak gagasan tentang kemuliaan, kekuatan, wanita, Liu Qin Xin menghela nafas dalam hatinya. Karena Zhao Feng tidak keberatan, pernikahan itu berhasil diatur dalam waktu setengah tahun. Liu Qin Xin tak berdaya menjadi calon istri resmi Zhao Feng dan rencana pelarian Zhao Feng akhirnya dimulai. Legenda mata, setelah tanggal pernikahan ditentukan, Zhao Feng dan Liu Qin Xin berjalan keluar dari aula bersama. Dalam perjalanan, Zhao Feng tidak berbicara dan mengikuti di belakang Liu Qin Xin seolah-olah mereka adalah pasangan. Tepat saat mereka hendak memasuki tempat putri Tuan Kota, sosok Liu Qin Xin berhenti dan alisnya terangkat, untuk apa kamu mengikutiku. Ekspresinya dingin dan kesannya tentang Zhao Feng semakin menurun. Mereka baru saja menetapkan tanggal pernikahan tetapi Zhao Feng sudah sangat tidak sabar. Dari fakta bahwa dia mengikutinya, sepertinya dia memiliki niat buruk. Mari berbincang. Ekspresi Zhao Feng tenang. Dia menyadari bahwa setelah memasuki istana Tuan Kota, dia bahkan belum pernah berbicara dengannya dengan benar sebelumnya. Mengobrol, Liu Qin Xin telah salah memahami niat Zhao Feng. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena kami memiliki pernikahan di antara kami. Kau hanya tunanganku. Tolong jaga dirimu. Liu Qin Xin dengan dingin menyembunyikan wajahnya di balik kerudungnya. Zhao Feng agak bingung dan menambahkan, kami hanya akan berbicara. Wajah Liu Qin Xin di balik kerudung memerah. Wajah Zhao Feng adalah ekspresi dan tidak memiliki kotoran di matanya. Sepertinya pihak lawan hanya ingin bicara. Tolong. Liu Qin Xin tanpa emosi memimpin Zhao Feng ke pavilion tetapi tidak berniat mengundang calon suaminya ke kamar tidur. Di Canopy Great Country, tidak jarang pasangan memasuki rumah pasangan mereka. Zhao Feng tidak keberatan dan duduk tepat di seberang Liu Qin Xin sementara para pelayan membawakan makanan dan teh. Mata Liu Qin Xin jernih dan berdiri tegak, menunggu Zhao Feng berbicara. Kamu pergi ke samping. Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar kedua pelayan itu pergi dengan sikap menantu tuan kota. Alih-alih marah, Liu Qin Xin malah tertawa. Dia ingin melihat apa yang akan dibicarakan Zhao Feng dengannya. Dia menganggap Zhao Feng sebagai anak nakal yang ingin memanjat pohon yang tinggi. Pada saat ini, dia benar-benar memikirkan bagaimana membuatnya terkesan. Yang menyedihkan adalah apakah dia akan menikahi orang ini. Namun tindakan Zhao Feng menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Terakhir kali ketika aku melihatmu di atas panggung, kamu menggunakan sikat rambut giok. Aku juga punya yang mirip. Zhao Feng berbicara dan mengeluarkan setengah dari sikat rambut giok yang dia letakkan di atas meja. Liu Qin Xin sedikit tertarik dan mengambil alih sikat rambut giok dan memeriksanya dengan cermat. Dia kemudian memasukkan kekuatan sejatinya dan kata Liu tiba-tiba menyala. Itu benar? Ini adalah barang warisan dari keluarga Liu. Bagaimana Anda bisa memiliki hal seperti itu? Liu Qin Xin meletakkan setengah sisir rambut. Mendengar ini, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan, Ini adalah barang yang diberikan tuanku kepadaku. Bisakah Anda memberitahu saya milik siapa sikat rambut ini? Liu Qin Xin berhenti sebentar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kegembiraan dan harapan dari wajah Zhao Feng. Dibandingkan ketika mereka mengatur pernikahan, Zhao Feng tidak memiliki perubahan emosional. Liu Qin Xin mulai menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui pemuda ini. Seolah-olah tunangannya bahkan tidak peduli dengan calon istrinya. Barang jenis ini hanya milik utama dan tujuh cabang keluarga Liu. Adapun siapa, ini akan menjadi rahasia keluarga Liu dan perlu dikonfirmasi dalam catatan. Mata Liu Qin Xin berputar saat dia memberikan jawaban. Ini berarti sikat rambut giok ini tidak berasal dari keluarga Danau Liu yang membanjiri Anda. Zhao Feng bertanya. Betul sekali, Liu Qin Xin menyesap tehnya, mendesah. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Sepertinya Liu Qin Xin di depannya bukan bagian dari cabang yang sama dengan yang dia cari, tapi dia bisa melenyapkan lebih banyak orang dengan informasi ini. Pemiliknya akan berasal dari keluarga utama atau tujuh keluarga cabang dan keluarga banjir Danau Liu adalah yang pertama dihilangkan. Mengetahui hal ini, daftar di kepala Zhao Feng muncul, dan hanya dua orang yang tersisa permaisuri Qin Xin dan Dewi Qin Xin. Permaisuri Qin Xin adalah salah satu istri kaisar saat ini dan Dewi Qin Xin adalah salah satu tetua dari Istana Pedang Sekte Qin. Baik permaisuri Qin Xin dan Dewi Qin Xin adalah tokoh utama yang biasanya tidak terlihat. Terima kasih. Jika Anda dapat memastikan dari cabang mana sikat rambut ini berasal, saya akan sangat berterima kasih. Zhao Feng bangkit dan pergi. Liu Qin Xin duduk di kursi dengan sosok yang agak kaku. Dia bisa merasakan kekecewaan Zhao Feng dan bagaimana Zhao Feng tidak tertarik padanya. Mungkinkah dia datang kepadaku hanya untuk ini? Liu Qin Xin sangat terkejut dan kecewa. Pada awalnya, dia mengira Zhao Feng sedang bermain misterius, tetapi setelah beberapa saat Zhao Feng masih tidak menghubunginya. Zhao Feng tidak punya waktu untuk bermain-main karena dia masih perlu membuat persiapan yang matang untuk melarikan diri. Langkah pertama adalah memperbaiki jubah bayangan Yin dan yang kedua adalah meningkatkan kultifasinya serta kekuatannya. Zhao Feng hampir sepenuhnya mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki jubah dan hanya kekurangan beberapa item. Jika saya bisa memperbaiki jubah bayangan Yin, itu akan sangat meningkatkan peluang saya untuk melarikan diri. Zhao Feng berpikir, yang terbaik bagi Tuan Kota untuk tidak tahu tentang ini tetapi jubah bayangan Yin membutuhkan master pandai besi. Zhao Feng mencari-cari dan menemukan dua master pandai besi yang memiliki status tinggi. Salah satunya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu sementara yang lain dikatakan memiliki sikap yang buruk dan rata-rata berhubungan dengan keluarga Liu. Rupanya ada rivalitas di antara mereka. En, aku akan pergi mencari pandai besi dengan sikap buruk. Keterampilannya lebih baik dan yang paling penting, hubungannya dengan keluarga Liu tidak begitu baik. Zhao Feng mengkonfirmasi targetnya. Master pandai besi ini disebut Tuan Tiegan dan kahliannya berada di peringkat 10 besar di Canopy Great Country. Bahkan keluarga banjir dan Oliu tidak akan dengan mudah menyinggung perasaannya. Namun, kesulitan mendapatkan Tiegan Master untuk membantunya beberapa kali lebih sulit dan Zhao Feng perlu membuat beberapa persiapan. Dia pertama-tama perlu menemukan hobi Tiegan Master dan tanpa rasa percaya diri, Zhao Feng tidak akan bertindak gegabuh. Dua bulan setelah mengatur pernikahan, Zhao Feng berkultivasi dengan tenang dan memahami warisan petirnya serta teknik energi mentalnya yang mencakup sedikit penjinakan binatang. Tuan Kota Danau Banjir menempatkan dirinya sangat penting dan melihat bahwa Zhao Feng berkultivasi begitu keras, dia memberinya sejumlah besar pil spiritual dan sumber daya. Canopy Great Country sangat kaya dan sumber daya yang diberikan oleh City Lord kepada Zhao Feng sangat membantunya. Tiga bulan setelah mengatur pernikahan, kultivasi Zhao Feng telah mencapai puncak langit ke-6. Alasan mengapa ia naik begitu cepat adalah karena bantuan yang diberikan oleh Tuan Kota serta fakta bahwa Zhao Feng pernah jatuh dari langit ke-7 hingga ke-6. Masih ada tiga bulan lagi. Masih ada peluang besar untuk kembali ke langit ke-7 dan lantai pertama warisan petir sebagian besar telah selesai. Zhao Feng senang. Ketika Tuan Kota memiliki waktu luang, dia kadang-kadang memberikan petunjuk kepada Zhao Feng. Tentu saja, menjadi penjinak binatang, Zhao Feng kadang-kadang akan melatih kelompok tunggangan. Untuk ini, Zhao Feng secara khusus memahami teknik bahasa yang memungkinkannya berinteraksi dengan binatang dan memahami bahasa mereka. Pada kenyataannya, teknik bahasa juga merupakan penggunaan energi mental. Selama seseorang mempelajari keterampilan ini, mereka dapat berbicara dengan sebagian besar binatang buas. Di istana Tuan Kota, ada beberapa tunggangan terbang yang telah mencapai alam roh sejati yang tidak bisa dibantu oleh penjinak binatang biasa. Namun, ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu pergi bersama, mereka berhasil memecahkan masalah dan membantu mereka. Kucing pencuri kecil itu tidak perlu mempelajari teknik bahasa. Itu bisa berinteraksi dengan binatang apapun yang disukainya. Menggunakan tipu daya, kebohongan, dan segala macam metode, kucing kecil pencuri dan Zhao Feng segera membantu binatang-binatang yang frustrasi ini di alam roh sejati dan tindakan yang terakhir menyenangkan Tuan Kota. Yang paling penting adalah bahwa Zhao Feng sangat patuh dan bahkan tidak menyentuh tangan calon istrinya sekalipun. Kinsin, jangan terlalu dingin padanya. Tuan Kota Danau yang banjir memberi tahu putrinya beberapa kali. Liu Kinsin terdiam. Dia bersikap dingin terhadap Zhao Feng tetapi yang terakhir telah mengabaikan keberadaannya. Ayah, apakah kamu benar-benar akan menikahiku dengan bocah bermata satu ini? Liu Kinsin tidak senang. Sebuah cahaya melintas di mata Tuan Kota apakah kamu benar-benar berpikir dia bermata satu? Apa menurutmu mataku sangat buruk? Mungkinkah, Liu Kinsin merasa bahwa mata kiri Zhao Feng mengandung beberapa rahasia karena Zhao Feng tidak tampak seperti orang bermata satu normal yang memiliki temperamen kacau? Sebaliknya, dia tenang dan dingin. Garis keturunan bocah ini tidak sederhana. Jika saya tidak salah, itu adalah garis darah mata yang langka. Ada catatan kuno yang menyatakan bahwa setelah era kuno agung berakhir, delapan mata dewa memerintah tertinggi di delapan sisi dunia. Kerinduan muncul di mata Tuan Kota. Delapan mata dewa yang agung. Apakah Anda pikir dia memiliki salah satunya? Liu Kinsin bertanya. Mustahil. The Flooding Lake City Lord menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini hanya legenda. Delapan mata dewa yang agung adalah nenek moyang dari semua garis keturunan mata. Semua garis keturunan mata agak terkait dengan delapan mata dewa ini. Bahkan jika seseorang hanya memiliki sedikit garis keturunan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan garis keturunan normal. Apakah delapan mata dewa agung pernah muncul dalam sejarah? Tidak. Tetapi beberapa puluh ribu tahun yang lalu, seorang legenda dengan garis keturunan mata membuka warisan-warisan surga. Dia adalah Tuan Surgawi Bermata Tiga yang terkenal. Dalam legenda, dia telah mencapai alam dewa kekosongan. The Flooding Lake City Lord tersenyum. Sama seperti Tuan Kota dan Liu Kinsin sedang mengobrol. Tuan Kota, Zhao Feng telah mencapai batas kota danau banjir. Apakah kita perlu menghentikannya? Sebuah bayangan tiba-tiba muncul di udara. Batasan. Apakah dia mencoba meninggalkan kota danau banjir? Tuan Kota berbicara. Targetnya tampaknya adalah Gunung Tiegan. Gunung Tiegan. He he. Apakah dia mencoba mencari Tiegan Master? Tuan Kota mengungkapkan senyum main-main. Tuan Tiegan. Orang tua yang mengerikan itu. Dia bahkan tidak memberi ayah wajah apapun sebelumnya. Bukankah Zhao Feng akan meledak menjadi debu jika dia pergi? Liu Kinsin tertawa. Menyebabkan keributan. Di perbatasan kota danau banjir, ada gunung hitam dengan hampir tidak ada apa-apa di dekatnya tidak ada pohon atau ada rumput. Gunung ini disebut Gunung Tiegan dan meskipun tidak terlihat sangat bagus, orang akan salah jika mereka memandang rendah. Gunung tidak selalu tentang tinggi, air tidak semua tentang kedalaman. Di daerah danau banjir, Gunung Tiegan cukup terkenal dan ini semua berasal dari penguasanya Tuan Tiegan. Miau Mia, kucing dan manusia berjalan ke Gunung Tiegan dan kucing pencuri kecil itu tampak sangat lucu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai Gunung Tiegan dan menemukan bahwa itu penuh dengan surga api bumi Yuan Qi yang kaya. Sejak mereka melangkah ke gunung, suhu telah meningkat. Gunung Tiegan ini pasti memiliki lava di dalamnya. Bahkan mungkin memiliki air ten flames. Mata Zhao Feng bersinar. Titik. Dia pernah menjadi pandai besi sekali dan tahu kesenjangan antara pandai besi dan master normal. Kucing pencuri kecil dan Zhao Feng berjalan selangkah demi selangkah ke gunung dan tidak mengendarai azure sharp swallow-nya. Ini karena Zhao Feng telah mengetahui bahwa Tiegan tidak suka diganggu dan bahkan menetapkan batasan pada gunung yang mendarat di gunung. Sebuah istana logam perak segera terlihat. Ini bernama istana Tiegan, tempat di mana master pandai besi tinggal. Pada saat ini ada orang yang masuk dan keluar dengan sebagian besar dari mereka kecewa. Aye, master Tiegan tidak ingin bertemu siapapun. Bahkan tempat rekomendasi tiga muridnya didorong mundur setengah tahun. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di alam Aschendet. Di Canopy Great Country, kekuatan memutuskan segalanya. Jika seseorang di alam roh sejati atau seseorang dengan identitas khusus datang, istana Tiegan akan mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Ketika Zhao Feng mengeluarkan token keluarga Liunya, orang-orang di istana Tiegan hanya menatapnya sebelum membiarkannya masuk tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun hubungan antara Tiegan master dan tuan kota tidak berhubungan baik, keluarga Liu masih merupakan kekuatan yang paling dominan di sini dan istana Tiegan tidak akan menyinggung mereka dengan sengaja. Saat kucing dan manusia memasuki istana, tempat tersembunyi di dekat istana Tiegan. Dia memasuki gunung Tiegan. Kembalilah dan laporkan ini kepada tuan kota. Tiga pria berpakaian gelap berdiri di belakang tumpukan batu yang hancur dan salah satu sosok itu segera terbang. Sua, pria berjubah gelap lainnya juga berjalan setelah Zhao Feng masuk beberapa saat. Token di tangannya menyebabkan ekspresi penjaga istana Tiegan sedikit berubah. Sejak pertarungan untuk tunangan, total empat ahli di alam roh sejati telah mensurvei setiap tindakan Zhao Feng. Pada awalnya, bahkan ada seorang ahli di True Spirit Rim yang hadir. Di satu sisi, tuan kota ingin mengetahui latar belakang Zhao Feng dan di sisi lain, dia takut Zhao Feng melarikan diri. Namun, Zhao Feng tampak diam setelah memasuki istana tuan kota dan terkadang membantu menjinakkan hewan peliharaan di sana. Tuan kota secara bertahap mulai mempercayai Zhao Feng dan sebagian besar kewaspadaannya memudar. Hanya sampai setengah bulan yang lalu ahli rilem roh sejati ditarik. Setelah memasuki istana Tiegan, Zhao Feng tidak langsung diperhatikan. Bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa dia adalah menantu dari tuan kota, dia tidak akan ditempatkan pada posisi yang sangat penting karena hubungan antara tuan kota dan Tiegan Master tidak begitu baik. Zhao Feng kemudian berjalan ke Aula di dalam istana Tiegan. Aula itu penuh dengan senjata, baju besi, dan perhiasan. Beberapa di antaranya dibuat oleh guru Tiegan sendiri, sementara yang lain dibuat oleh beberapa murid. Semua ini adalah produk tingkat atas yang membuat orang lain menghela nafas. Zhao Feng membalik beberapa item dan menemukan bahwa salah satu murid Tiegan Master bahkan lebih baik daripada yang ada di klan bulan rusak. Adapun produk Tiegan Master, mereka sempurna. Semua penonton menghela nafas dan berseru, ini termasuk pandai besi yang datang ke sini dari jauh. Banyak ahli atau pandai besi ingin membeli beberapa item tetapi produk di sini tidak untuk dijual, membutuhkan persetujuan pemilik, atau memiliki harga yang sangat tinggi, lebih dari 10 kali lipat nilainya. Semua seutuhnya, sulit untuk membeli barang di sini kecuali kultivasi Anda tinggi dan memiliki status untuk berbicara langsung ke istana Tiegan. Barang-barang ini lebih untuk pertunjukan dan untuk menunjukkan kekuatan istana Tiegan. Zhao Feng mengambil pedang panjang emas merah dan dengan lembut menyentuhnya. Komponen pedang itu sendiri telah digabungkan secara maksimal dan pedang itu sendiri tampak seperti cermin. Teknik pandai besi menyebalkan macam apa yang digunakan untuk membuat pedang omong kosong ini. Itu kasar dan tidak berguna. Sebuah suara menghina terdengar. Segera, Aula menjadi sunyi senyap dan mata semua orang tertuju pada seorang pemuda berambut biru. Siapa bocah ini? Beraninya dia meremehkan karya istana Tiegan. Eh, bukankah dia menantu tuan kota? Orang-orang di Aula berdiskusi. Sejumlah kecil orang mengenali Zhao Feng. Ding. Jari Zhao Feng mengetuk pedang, bahannya cukup bagus tapi teknik penempaannya tidak cukup bagus untuk nilai tekniknya. Hanya permukaannya saja yang bagus. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia berbicara menyebabkan orang-orang melihat ke atas. Adik kecil, apa maksudmu? Seorang pandai besi di dekatnya berkata dengan enggan. Bahan utama yang digunakan di sini adalah ungu metal gold. Konduksi gaya sebenarnya dari purple metal gold cukup bagus dan terlihat sangat bagus tetapi kelemahannya adalah bobot dan ketajamannya tidak cukup baik. Purple metal gold membutuhkan lebih dari sepertiga dari total berat dan meskipun sedikit mystic ice metal dan training mystic iron ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan dan ketajamannya. Beratnya masih terlalu rendah dan tidak dapat menyebabkan kerusakan. Kekerasannya juga belum mencapai level tertinggi. Terhadap senjata yang dibuat murni, pedang ini akan sangat mudah patah. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kenyataannya, kelemahan pedang itu tidak terlihat jelas. Itu hanya sedikit ringan dan tidak terlalu keras tapi tidak sampai level ini. Alasan mengapa banyak purple metal gold digunakan adalah agar pedang ini dapat melakukan true force hingga tingkat tinggi serta meningkatkan kerusakan. Bobot yang ringan karena kata ini lebih fokus pada kecepatan. Selain itu, pedang ini hanya untuk pajangan, oleh karena itu penggunaan lebih banyak emas logam ungu. Namun, orang normal tidak bisa melihat ini. Lagi pula, kecepatan konduksi pedang itu tinggi dan kecepatannya meningkat. Ketajamannya sangat bagus dan merupakan senjata yang hebat secara keseluruhan. Adapun kekerasannya, itu bukan yang terbaik tapi tidak buruk. Namun, mata Zhao Feng sangat tajam dan bahkan bisa mengambil tulang dari telur. Mendengar penjelasannya, pandai besi di dekatnya tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Memang, itu tidak terlalu bagus. Siapa yang berani meremehkan produk Istana Tiegan? Para murid dan pandai besi dari Istana Tiegan menyerbu masuk dengan marah. Hei hei, jadi Istana Tiegan yang agung itu sekuat ini. Kami hanya diperbolehkan untuk memuji item dan tidak membicarakan kekurangannya. Zhao Feng mencibir dingin dan melanjutkan. Ini baru yang pertama, kekerasannya rata-rata dan terbuat dari Mystic Ice Metal. Setelah bertemu dengan senjata elemen api, perbedaan suhu akan menyebabkan bentuknya berubah dan bahkan retak selama pertarungan. Mystic Ice Metal bisa meningkatkan damage, dan setelah ditempa, bisa membuat pedang sehalus cermin. Bahkan darah tidak akan tertinggal di sana. Namun, ini hanya untuk penampilan tetapi untuk pertarungan yang sebenarnya mengerikan. Pandai besi di dekatnya bingung. Jika Zhao Feng baru saja mengada-ada, mereka akan tertawa. Namun, kata-kata Zhao Feng benar dan mengandung pengetahuan tentang penempaan dalam penjelasannya. Setelah berbicara tentang kelemahan pedang logam ungu, Zhao Feng berjalan ke cambuk hitam di dekatnya. Lihat, cambuk ini terbuat dari besi lunak penempaan hitam. Pada titik waktu ini, perhatian orang banyak terfokus pada Zhao Feng. Yang terakhir terus berbicara dan menganalisis bahan dari setiap senjata saat dia membesar-besarkan kelemahan mereka. Pandai besi dari istana Tiegan memiliki mata yang mati. Tindakan Zhao Feng seperti mengambil tulang dari telur tetapi semua masalah yang dia temukan terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana dia bisa tahu dengan jelas setiap materi? Biasanya hanya orang tingkat master atau pandai besi tua yang berpengalaman yang bisa melihat sebanyak ini hanya dengan satu pandangan. Salah satu pandai besi tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Cepat, cepat, panggil tiga murid inti. Kakak laki-laki senior pertama dalam pengasingan, menempa item. Kakak senior kedua tidak ada di sini dan kakak senior ketiga saat ini sedang melihat seseorang di alam roh sejati. Pandai besi dari istana Tiegan panik. Mereka semua ditakuti oleh Zhao Feng dan tidak bisa mengeluarkan siapapun untuk membalas. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa benda-benda di tangan Zhao Feng semuanya dipilih secara acak. Jika ini terus berlanjut, nama istana Tiegan akan ternoda. Orang ini di sini untuk membuat keributan. Pandai besi menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menyadari sesuatu. Haruskah kita mengusirnya? Tidak, dia memiliki token keluarga Liu dan juga menantu tuan kota. Hubungan antara tuan kota dan tuan tidak baik. Apakah dia di sini atas keinginan tuan kota? Meskipun istana Tiegan memiliki ahli di alam roh sejati, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah wilayah kota danau banjir dan identitas Zhao Feng unik. Di belakang punggungnya adalah tuan kota danau banjir. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Yang lebih penting adalah bahwa poin yang dibuat Zhao Feng semuanya benar dan disetujui oleh beberapa pandai besi di dekatnya. Jika istana Tiegan mengusir Zhao Feng dengan paksa, bukankah itu berarti mereka takut? Siapa yang berani membuat masalah di istana Tiegan ku? Raungan bergema dan dari langit, turun aura alam roh sejati. Aura ini bahkan lebih kuat dari elder pertama dan sangat dekat dengan true mystic rang. Menguasai, tuan Tiegan, hati orang-orang di dalam aula melonjak. Begitu kalimatnya selesai, sosok tinggi berbaju merah muncul di aula dengan palu di tangannya. Gelombang api setinggi satu yard muncul di sekelilingnya, membuatnya tampak menakutkan. Orang-orang danau banjir semua tahu bahwa Tiegan Master terkenal memiliki temperamen yang kacau dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Haha, Tiegan Master, kamu akhirnya di sini. Zhao Feng tertawa dalam hatinya dan meletakkan benda itu di tangannya sebelum berbicara perlahan. Tiegan Master, saya datang kali ini untuk mewakili guru saya Grandmaster Seribu Tangan. Untuk menantangmu, sukses. Banjir danau kota. Melapor ke tuan kota, kami telah mengkonfirmasi bahwa Zhao Feng telah memasuki Gunung Tiegan. Seorang sosok yang diselimuti kegelapan berkata, Tuan kota menganggupkan kepalanya. Itu tidak diluar ekspektasinya. Zhao Feng mungkin pergi ke Gunung Tiegan untuk melihat Gunung Pandai Besi. Apalagi yang ada di sana, sosok itu sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Alasan mengapa Zhao Feng pergi ke Gunung Tiegan tampaknya karena dia ingin menimbulkan masalah. Sosok itu berkata dengan sedikit ragu. Menyebabkan masalah. Kota danau banjir dan Liu Qin Xin saling bertukar pandang. Reaksi pertama mereka adalah Zhao Feng memiliki keberanian. Orang seperti apakah Tiegan Master itu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berada di alam roh sejati, dia juga menduduki peringkat pertama di area danau banjir dalam hal penempaan. Di seluruh Canopy Great Country, dia bisa berada di peringkat 10 besar. Meskipun hubungan antara Tuan Kota dan Tuan Tiegan buruk, yang pertama tidak dapat melakukan apapun untuk yang terakhir. Jika Zhao Feng benar-benar pergi ke sana untuk menimbulkan masalah, maka itu akan merepotkan. The Flooding Lake City Lord memiliki ekspresi serius. Identitas Zhao Feng sangat unik. Dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, dia juga mewakili Tuan Kota karena dia adalah menantu yang terakhir. Hubungan antara Tuan Kota dan Tuan Tiegan awalnya buruk dan jika Zhao Feng melanjutkan, semua orang akan berpikir ini karena Tuan Kota. Ayah? Kultifasi Tiegan Master bahkan belum mencapai True Mystic Rang dan bahkan bukan Grandmaster Blacksmith. Mengapa kita mewaspadainya? Liu Qin Xin bertanya, agak bingung. Dia tahu kekuatan ayahnya dan ahli normal di True Mystic Rang bahkan tidak bisa ditempatkan di matanya. Di masa lalu, dia bahkan mengirim tantangan ke True Lord Rang. Dapat dikatakan bahwa selama para ahli True Lord Rang tidak muncul, Tuan Kota akan memerintah. Sosok seperti itu seharusnya tidak terlalu waspada terhadap Master Pandai Besi. Tiegan Master tidak terlalu sederhana. Dia memiliki hubungan dekat dengan agama darah besi. Rupanya dia pandai besi dari agama darah besi. Saat Tuan Kota berbicara, alisnya semakin berkerut. Agama darah besi. Mendengar ini, ekspresi Liu Qin Xin berubah Zhao Feng sedang dalam kehancuran. Di Canopy Great Country, Imperial, Tiga Sekte, dan Empat Keluarga memiliki kendali mutlak. Di antara tiga sekte adalah agama darah besi yang kekuatannya bahkan lebih besar dari keluarga utama Liu dan Istana Pedangkin. Bahkan keluarga utama Liu waspada terhadap agama darah besi dan tidak berani menyinggung mereka. Situasi saat ini antara kekaisaran dan agama darah besi seperti api dan air. Meskipun Imperial adalah penguasa dalam nama, agama darah besi adalah agama terbesar di negara ini dan memiliki kekuatan besar. Tidak, aku harus pergi ke Gunung Tiegan sendiri. Saat dia berbicara, penguasa kota danau yang banjir menghilang dan suara udara bersiul bisa terdengar. Aku akan pergi juga. Mata Liu Qin Xin dipenuhi dengan rasa dingin dan sedikit saden frude. Huff. Ini akan memberinya pelajaran untuk menggunakan identitasnya sebagai menantu tuan kota. Sekarang dia telah memukul paku. Istana Tiegan. Ola menjadi sunyi saat Tiegan Master turun. Titik. Saya datang kali ini untuk mewakili guru saya Grandmaster Seribu Tangan. Untuk menantangmu. Hanya Zhao Feng yang tersenyum. Api di tubuh Tiegan Master melonjak. Jelas sekali dia berada di ambang ledakan. Namun, saat Zhao Feng berbicara, api Tiegan Master padam. Grandmaster Seribu Tangan. Tubuh Tiegan Master membeku dengan ekspresi bingung. Seorang Grandmaster jelas lebih tinggi dari seorang Master. Grandmaster Seribu Tangan telah mengejutkan Tiegan Master. Apakah seorang guru baik? Apakah itu lebih baik daripada seorang Grandmaster? Tentu saja, Grandmaster Seribu Tangan adalah nama yang digunakan Zhao Feng secara acak untuk menakut-nakuti orang. Grandmaster Seribu Tangan. Benua itu tidak memiliki Grandmaster Pandai Besi Baru. Tuan Pandai Besi terdekat di benua utara meninggal 100 tahun yang lalu. Diskusi meningkat di Aula. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang disebut Grandmaster Seribu Tangan. Setidaknya, tidak di benua utara. Bocah, jika kamu benar-benar di sini untuk membuat masalah di Istana Tiegan, yang lama ini tidak akan mudah bagimu bahkan jika kamu adalah menantu tuan kota. Wajah Tiegan Master masih memiliki sisa-sisa kemarahan dan nada dingin dalam suaranya. Namun, dia tidak membuat gerakan tiba-tiba. Pemuda berambut biru di hadapannya itu aneh dan Tiegan Master telah melihat tindakan Zhao Feng di Aula sebelumnya dengan sens spiritualnya. Menurut analisis Tiegan Master, level Zhao Feng dalam menempah hampir sebanding dengan Master. He hei, tuanku adalah Grandmaster Pandai Besi baru dari Benua Tengah. Saya datang kali ini untuk mengambil pekerjaan tuan saya untuk menantang tuan dari Benua Utara. Zhao Feng mulai berbohong. Jarak antara Benua Tengah dan Benua Utara sangat jauh dan menurut pengetahuan Zhao Feng, Benua Tengah lebih maju. Dari kerumunan saat ini di sini, hampir tidak ada dari mereka yang pernah ke Benua Tengah dan guru Zhao Feng adalah Grandmaster baru, maka tidak ada kekurangan dalam kata-katanya. Pekerjaan seorang Grandmaster, mata Tiegan Master berkilauan. Pa, Zhao Feng menjentikan jarinya. Miau Mia, kucing kecil pencuri itu mengeluarkan botol yang lebih besar dari dirinya sendiri dan dengan rakus meminum alkohol pada saat yang bersamaan. Ini adalah karya guruku sejak dulu. Zhao Feng mengangkat kepalanya. Semua orang di aula menatap botol di depan kucing kecil pencuri itu. Labu itu terbuat dari bahan yang unik dan ketika rasa spiritual guru Tiegan menyapunya, ekspresinya langsung berubah dan bertanya, apa gunanya labu ini? Begitu dia mengatakan ini, Miau Mia, kucing pencuri kecil itu meminum sisa alkohol dan kemudian memasukkan air ke dalamnya. Air di dalam labu perlahan mulai berubah. Sense spiritual Tiegan Master menyapu dan langsung menyadari hal ini saat dia terbang dan menatap termos dengan kegilaan. Zhao Feng tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia telah mengintai terlebih dahulu dan tahu bahwa terlepas dari sikap buruk Tiegan Master, dia menyukai anggur, dan termos di depan mata mereka sekarang dapat mengubah air biasa menjadi anggur. Itu sangat misterius. Zhao Feng telah memeriksa catatan kuno dan sepertinya tidak ada item seperti itu. Labu ini dari tanah terlarang seratus kuburan misterius yang membuatnya sulit untuk bertahan hidup bahkan bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Zhao Feng batuk ringan dan menghentikan keadaan gila Tiegan Master. Jelas bahwa kekuatan termos telah menyebabkan Tiegan Master terkejut. Teman kecil, ayo pergi ke tempat lain dan berdiskusi secara pribadi. Tiegan Master tersenyum dan mengundang Zhao Feng ke dalam ola dalam. Kerumunan saat ini linglung. Tiegan Master dikenal karena temperamennya yang buruk dan berada di ambang ledakan sebelumnya. Namun, orang yang menyebabkan masalah sekarang diperlakukan sebagai tamu oleh Tiegan Master hanya dalam beberapa kata. Terlepas dari pakar True Lord Reng beberapa bulan yang lalu, ini pertama kalinya saya melihat Tiegan Master menyapa seseorang seperti ini. Pandai besi dan murid semua saling memandang dan banyak yang bahkan menebak apakah pemuda berambut biru ini adalah murid dari klan Pandai Besi. Di dalam longe yang tenang di istana Tiegan, Zhao Feng duduk sambil tersenyum saat Tiegan Master memeriksa termos. Wajahnya akan berubah setiap detik, dari kaget menjadi takjub sebelum mulai mendesah tanpa henti. Setelah jangka waktu tertentu, Tiegan Master berbicara, apa yang kamu inginkan? Grandmaster terdekat di benua utara adalah tuanku dan aku juga mengenal beberapa Grandmaster di benua tengah. Zhao Feng tertawa, sepertinya seribu tangan Grandmaster Choi telah terlihat tetapi tujuannya telah tercapai karena dia bisa berbicara dengan Tiegan Master. Saya datang kali ini untuk meminta guru membantu memperbaiki dua item. Zhao Feng pertama kali mengeluarkan Lo Houbo. Saat Tiegan Master mengambil Lo Houbo, matanya berbinar dan berkata dengan lembut, tepat. Tangannya tiba-tiba menyentuh simbol Ice Lotus dan dia hanya bisa menarik nafas. Luar biasa, ini dibuat oleh alam. Aura di sini dapat dibandingkan dengan kadal naga kuno atau keturunan naga es. Tiegan Master menghela nafas ke arah simbol teratai es ini. Zhao Feng tidak bisa tidak mengingat sungai es ular naga di pulau batas langit. Seluruh sungai membeku dan zat misterius pada sumbernya adalah keberadaan terlarang yang dapat membekukan bahkan para ahli di alam roh sejati. Jika kekuatannya bahkan lebih kuat, itu bahkan mungkin telah menciptakan senjata kelas spiritual yang menakjubkan di dunia. Tapi sayangnya, Tiegan Master menggelengkan kepalanya di akhir. Mendengar ini Zhao Feng terkejut. Dia tidak berpikir potensi Lo Houbo begitu besar. Item utama yang ingin dia perbaiki bukanlah Lo Houbo. Lo Houbo baru saja diteruskan dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak mengharapkan jawaban ini. Setelah berdiskusi tentang harga, Zhao Feng dan Tiegan Master mencapai kesepakatan. Tiegan Master akan membantu Zhao Feng meningkatkan potensi dan kekuatan Lo Houbo serta memperbaiki item kelas spiritual lain yang tidak melebihi item spiritual tingkat tinggi tetapi sumber daya harus disediakan oleh Zhao Feng. Zhao Feng telah membiarkan guru Tiegan memeriksa termos untuk sementara waktu dan pada kenyataannya, guru Tiegan adalah orang yang memberikan saran untuk menyediakan bahan dan memperbaikinya sebagai ganti busur Lo Hou. Namun, karena ketidaksetujuan kucing pencuri kecil itu, itu berakhir dengan kegagalan. Setelah kesepakatan dibuat, Tiegan Master dengan sengaja mencoba melihat level Zhao Feng dalam menempa tetapi menyadari bahwa Zhao Feng hanya sebatas teori. Kemampuan belajar Zhao Feng memungkinkan dia untuk memahami obat-obatan, susunan, dan penempaan karena semua pengetahuan disalin ke dalam pikirannya oleh mata spiritual dewa. Oleh karena itu, Zhao Feng tahu semua sumber daya serta kegunaannya. Mata teman kecil itu hebat dan memiliki bakat luar biasa, benar-benar jenius penempaan yang berbakat. Apakah Anda bersedia memasuki dunia pandai besi bersama saya? Mata Tiegan Master menjadi merah. Tepat pada saat ini, aura yang kuat menyapu udara menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergetar. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Kota datang secara pribadi? Ekspresi ahli alam roh sejati yang menjaga gunung Tiegan berubah. Tuan Kota Danau yang banjir bertanya, apakah menantuku yang nakal ada di sini? Jika dia telah menyebabkan masalah, saya harap rekan-rekan tauis gunung Tiegan dapat memaafkannya. Yun Haiyang, turunnya penguasa kota menyebabkan seluruh istana Tiegan merasa tertekan. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Tuan Kota Danau Banjir bisa dikatakan sebagai penguasa di daerah ini. Kekuatan dan ketenarannya menguasai daerah ini. Rupanya, ketika Tuan Kota Danau Banjir masih muda, dia adalah seorang anak ajaib di keluarga Danau Banjir Liu dan memiliki harapan paling besar untuk mencapai peringkat Tuan Sejati. Untungnya, sepertinya Tuan Kota sepertinya tidak memiliki permusuhan dan hanya di sini untuk menemukan menantunya. Tuan Kota, menantumu ada di istana dengan aman berbicara dengan Tuan. Pakar alam roh sejati yang menjaga istana Tiegan berkata dengan hormat. The Flooding Lake City Lord berhenti sebentar dan menarik kembali auranya. Apakah kamu yakin dia tidak menyebabkan masalah? Tuan Kota mengkonfirmasi, salah satu pandai besi tersenyum pahit, dia menyebabkan masalah tetapi ketika dia bertemu guru, dia diundang ke aula dalam. Ya, aku belum pernah melihat orang yang menyebabkan masalah menjadi tamu. Murid pandai besi merasa luar biasa dan ekspresi Tuan Kota Danau Banjir sangat berwarna saat matanya berbinar. Segera, Liu Kinshin memasuki istana Tiegan. Putri Tuan Kota ada di sini. Sepertinya menantu Tuan Kota ditempatkan sangat penting oleh keluarga Liu. Orang-orang di dalam aula mulai mengobrol dan Liu Kinshin menemukan bahwa ekspresi ayahnya sedikit tidak biasa. Apakah Zhao Feng menyebabkan masalah besar? Liu Kinshin bertanya dengan hati-hati. Emosinya saat ini sangat kompleks. Di satu sisi dia bersimpati sementara di sisi lain, dia penuh harap. Jika Zhao Feng menyebabkan masalah besar dan mengecewakan ayahnya, ayahnya mungkin akan menghukumnya. Namun, Tuan Kota tidak segera menanggapi. Pada saat ini, Zhao Feng dan Tiegan Master berjalan keluar dari aula dalam bersama-sama. Tiegan Master sedikit menyesal tentang bakat Zhao Feng dalam menempa. Saudara Zhao, jika Anda punya waktu, datanglah ke Gunung Tiegan. Jika Anda bersedia menjadi pandai besi, pintu saya akan selalu terbuka. Tiegan Master tersenyum dan menyuruh Zhao Feng pergi. Adegan ini menyebabkan Liu Kinshin linglung. Bukankah Zhao Feng menyebabkan keributan? Mengapa dia diperlakukan dengan hormat seperti itu? Siapapun dapat melihat bahwa Tiegan Master sangat mengagumkan terhadap Zhao Feng yang sangat kontras dengan Tuan Kota, yang dia berikan sikap acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia memperlakukan orang asing. Tentu, aku akan datang setelah aku mengumpulkan semua bahan. Di bawah ekspresi bingung orang lain, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada Tiegan Master. Setelah berjalan keluar dari istana Tiegan, Tuan Kota dan Liu Kinshin menatap Zhao Feng dengan aneh pemuda itu diselimuti lapisan kabut lain yang sulit dilihat. Di bawah pertanyaan Tuan Kota, Zhao Feng dengan rendah hati menceritakan apa yang telah terjadi. Alasan mengapa Tiegan Master sangat mementingkan Zhao Feng adalah karena kemisteriusan serta bakatnya dalam menempa. Mendengar penjelasan itu, Tuan Kota dan Liu Kinshin saling memandang. Tuan Kota melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng. Dia mengira dia telah melihat melalui bocah ini tetapi yang terakhir membuatnya lebih terkejut. Bagaimana dengan ini? Karena Anda sudah bertunangan dengan Kinshin, Anda adalah bagian dari keluarga Liu saya. Biaya untuk memperbaiki lohou-bo akan dibayar oleh City Lord Palace. Selain itu, Anda harus mencoba dan menciptakan hubungan yang baik dengan Tiegan Master. Kata-kata Tuan Kota danau banjir dan menyelamatkan Zhao Feng banyak uang. Terima kasih senior, oh maksudku. Ayah mertua, Zhao Feng sangat gembira. Ketika dia telah membuat kesepakatan dengan Tiegan Master sebelumnya, bahan-bahannya akan menghabiskan biaya sekitar 100 hingga 200 ribu batu kristal utama karena kucing kecil pencuri itu tidak setuju untuk menukar labu misterius itu. Jika tidak, semua materi akan dibayar oleh Tiegan Master. Zhao Feng baru saja memikirkan masalah ini dan tidak berpikir bahwa kalimat sederhana dari Tuan Kota telah menyelamatkannya. Tuan Kota menganggup puas saat pendapatnya tentang Zhao Feng menjadi lebih besar. Liu Qin Xin tidak tahu apa yang dia rasakan. Jika ini terus berlanjut, posisi Zhao Feng di hati ayahnya hanya akan menjadi semakin tinggi. Pada saat yang sama, lapisan kabut misterius calon suaminya menjadi semakin tebal. Seorang penjinak binatang muda dengan keterampilan memanah yang tepat dan garis keturunan mata bakat pandai besi yang bahkan membuat Tiegan Master menghela nafas dan kucing pencuri kecil yang tahu bagaimana menjadi tidak terlihat. Berapa banyak rahasia yang dimiliki pemuda ini? Liu Qin Xin akhirnya menyadari bahwa calon suaminya tidak sederhana, tetapi minat orang ini padanya menjadi semakin rendah, hampir sepenuhnya mengabaikannya. Saat Liu Qin Xin memikirkan Zhao Feng, dia menggertakkan giginya dan mengirimnya pergi dengan matanya. Setelah kembali ke Istana Tuan Kota, Zhao Feng menggunakan koneksi keluarga Liu untuk mencari bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki busur lohou. Semua biaya ini dibayar oleh Tuan Kota. Zhao Feng jelas tidak tahu kata tak tahu malu karena dia juga telah membuat daftar sumber daya yang hilang untuk memperbaiki jubah bayangan Yin. Saat ini, Tuan Kota sangat mementingkannya sehingga pengawas Istana Tuan Kota menghormatinya dan tidak menanyainya. Semua bahan yang dibutuhkan dikumpulkan dalam waktu 10 hari. Zhao Feng mengambil sumber daya dan menuju Gunung Tiegan. Istana Tiegan. Aku butuh asisten untuk meningkatkan lohou boh jadi kamu harus membantu. Tuan Tiegan meminta. Tidak masalah. Zhao Feng tahu sedikit tentang menempa dan menjadi asisten master pandai besi adalah impian banyak orang. Namun, dia merasa aneh bahwa Tiegan Master secara khusus menanyakannya. Apakah karena bakatnya, anak ini sangat berpengetahuan tentang sumber daya. Saya akan menggunakan ini untuk mengujinya. Tiegan Master diam-diam memberi Zhao Feng persyaratan ketat. Mata spiritual dewa yang terakhir memeriksa sumber daya sehingga setiap kesalahan tidak bisa lepas dari matanya. Persepsi, kontrol, dan fokusnya melebihi orang lain berkali-kali. Mata spiritual dewa Zhao Feng dapat memperbesar dan memperbesar benda hingga ratusan kali lipat. Karena inilah dia dapat dengan mudah melihat kekurangan dari item apapun. Ketika Zhao Feng membantu, tindakannya tegas dan sangat bertanggung jawab karena langkah selanjutnya mengacu pada hasil dari Lohoubo. Tiegan Master memperhatikan tindakan Zhao Feng dan sangat terkejut. Ketepatan seperti itu. Bahkan pandai besi tua yang berpengalaman tidak bisa begitu tepat. Tiegan Master menekan keterkejutan di hatinya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat batu giyok paling indah di dunia. Memperbaiki Lohoubo membutuhkan sekitar 4-5 hari, dan dalam proses ini, Tiegan Master memberi Zhao Feng sebagian besar pekerjaan sambil memberinya petunjuk. Zhao Feng sebelumnya telah mempelajari pemurnian pil serta mengatur susunan. Sekarang dia memiliki orang tingkat master yang membimbingnya, pengetahuannya juga telah meningkat. Poin kuncinya adalah mengendalikan api, yang bahkan dilakukan oleh guru Tiegan kepada Zhao Feng. Ada langkah-langkah berbeda dalam mengendalikan api yang kesulitannya sama dengan pembuatan pil. Hasilnya mengejutkan Tiegan Master sekali lagi. Terlepas dari batasan pengalaman dan kultifasi, kendali Zhao Feng sempurna. Keajaiban alami dalam menempa, Tiegan Master menekan kegembiraan di dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Lohoubo telah berhasil menguat. Busur Lohou asli memiliki atribut yang berubah setelah bergabung dengan zat misterius, dan setelah pemurnian ini, ia telah bergabung dengan kristal mistis jiwa es yang berharga. Bahan berharga seperti itu tidak akan ditemukan begitu cepat jika bukan karena koneksi keluarga Liu. Lohoubo yang baru sedikit lebih besar dari ukuran aslinya, ada warna biru-biru di permukaannya. Ukuran tanda terata es menjadi lebih besar dan memiliki warna yang lebih dalam. Setelah bergabung dengan materi baru, kerusakan panah Lohou meningkat. Menurut pengetahuan Zhao Feng, panah Lohou mengandung unsur angin dan kilat. Selain rasa dingin yang mengerikan, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Lohoubo dan Lohou Eros masing-masing telah mencapai senjata mortal tingkat puncak dan senjata mortal tingkat tinggi. Kombinasi keduanya telah menjadi sangat dekat dengan tingkat spiritual. Itu bisa mendominasi senjata tingkat mortal apapun. Tiegan Master cukup puas dengan produk ini. Zhao Feng lebih menyukainya. Kekuatan dan atributnya sempurna dan nilainya dapat dibandingkan dengan senjata kelas spiritual. Ketika busur Lohou selesai, Zhao Feng mengeluarkan jubah bayangan yin miliknya. Pada kenyataannya, ini adalah tujuan sejati Zhao Feng dan nilainya jauh di atas Lohoubo. Item warisan yang rusak. Tiegan Master memiliki ekspresi serius. Meskipun semua bahan telah dikumpulkan, Tiegan Master masih perlu mencari cara untuk memperbaikinya. Zhao Feng menganggupkan kepalanya dan meninggalkan jubah bayangan yin di belakang saat dia kembali ke Istana Tuan Kota. Begitu dia tiba kembali, dia dipanggil oleh Tuan Kota. Istana Tuan Kota. Di ruang santai yang tenang. Tuan Kota dan Liu Qin Xin sedang menyeruput teh sambil mengobrol dan tersenyum. Di ruang tunggu ada pemuda lain. Zhao Feng, datang ke sini. Ini adalah sepupu Qin Xin, Yun Hai Yang. Sepupu Liu Qin Xin. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karena nama orang ini hampir sama dengan nama Yun Hai Master. Nama lengkap Hai Yun Master adalah Yun Hai sedangkan sepupu Liu Qin Xin bernama Yun Hai Yang. Ketika dia diperkenalkan, kilatan dingin muncul di mata Yun Hai Yang. Saudari Qin, ini calon suamimu. Rasa jijik dan jijik muncul di wajah Yun Hai Yang. Dewi yang sempurna di hatinya akan dinikahkan dengan pemuda aneh bermata satu berambut biru ini. Saat mereka berbicara, Zhao Feng mengerti bahwa Yun Hai Yang ini berasal dari salah satu dari empat keluarga. Keluarga Yun, dan ketika mereka masih kecil, Yun Hai Yang dan Liu Qin Xin memiliki hubungan yang baik. Yun Hai Yang mengungkapkan tanda-tanda permusuhan dan penghinaan saat mereka berbicara, marah pada kenyataan bahwa Liu Qin Xin akan dinikahkan dengan Zhao Feng. Yang terakhir menyesap tehnya dan tidak peduli, menyebabkan Yun Hai Yang marah di dalam hatinya. Tuan Kota melihat ini di matanya tetapi tidak menghentikannya. Yun Hai Yang tiba-tiba bangkit dan tersenyum, saya mendengar bahwa keterampilan memanah broter Zhao adalah tingkat atas. Saya juga kebetulan tahu beberapa panahan, mengapa tidak membandingkan keterampilan kami. Sua, tidak peduli apakah Zhao Feng akan setuju atau tidak, busur kuno berwarna merah tua muncul di tangan Yun Hai Yang. Tanda api misterius terlihat di haluan, seolah melambangkan kemarahan dan niat bertarung pemiliknya. 265. Lanjutan, busur di tangan Yun Hai Yang terbuat dari bahan yang unik dan auranya melampaui senjata mortal kelas puncak yang normal nilainya sangat dekat dengan kelas tingkat spiritual. Panahan, Zhao Feng tidak menolak. Lohoubo miliknya baru saja ditingkatkan dan telah mencapai level baru. Dia belum memiliki kesempatan untuk mengujinya. Pada saat yang sama, Liu Qin Xin dan Tuan Kota saling bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka tidak berniat menolak permintaan ini. Ketika Tuan Kota memanggil Zhao Feng, Liu Qin Xin mengerti maksud ayahnya. Yun Hai Yang tidak puas dengan pernikahan Liu Qin Xin dan sekarang dia telah melihat Zhao Feng bagaimana dia akan menghormatinya. Namun, ketika Yun Hai Yang menunjukkan penghinaan dan jijik terhadap Zhao Feng, Tuan Kota tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah ada alasan tersembunyi mengapa Qin Xin menikahi bocah ini? Sepertinya aku masih punya kesempatan. Yun Hai Yang melihat sikap Tuan Kota dan sangat gembira saat dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Tuan Kota tidak memberinya kesempatan. Tuan Kota baru saja menguji Zhao Feng. Feng Er, kamu tidak menentang ini, kan? Tuan Kota memandang penuh harap ke arah Zhao Feng. Zhao Feng curiga bahwa Tuan Kota sedang mengujinya sejak awal, tetapi karena dia ingin menguji kekuatan busur lohou, dia tidak menolak. Segera, Zhao Feng dan Yun Hai Yang memasuki lapangan panahan terbuka. Awalnya ada banyak pemanah di sini tetapi mereka segera disingkirkan. Apa yang mereka lakukan? Menantu Tuan Kota sedang menguji keterampilan memanah dengan seorang kerabat. Di sekitar lapangan panahan ada kerumunan kecil. Zhao Feng dan Yun Hai Yang masing-masing berdiri di kedua sisi. Menurut norma pemanah membandingkan keterampilan memanah dan presisi. Beberapa pemanah bahkan mengeluarkan beberapa target. Keterampilan memanah itu membosankan. Pemanah sejati perlu mengalami darah dan api. Senyum tersungging di bibir Yun Hai Yang. Kerumunan pecah menjadi diskusi. Apakah Yun Hai Yang dan Zhao Feng memasuki pertempuran hidup dan mati? Seperti yang mereka duga, Yun Hai Yang menyarankan pertarungan antara pemanah kepada Tuan Kota. Ini bukan lagi menguji keterampilan memanah itu adalah pertempuran. Feng Er, kamu tidak memiliki perselisihankan. Tuan Kota bertanya dengan nada konsultasi. Pada saat ini, tidak sulit bagi semua orang untuk melihat bahwa Yun Hai Yang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Karena itu adalah pertempuran, akan ada luka. Hati Yun Hai Yang dipenuhi dengan rasa dingin, bocah ini berasal dari luar Canopy Great Country dan belum menjadi suami Kinsin. Bahkan jika saya membunuhnya di sini, tidak ada yang akan membelas seorang jenius yang mati. Dalam hal identitas, dia berasal dari salah satu dari empat keluarga, keluarga Yun. Jadi, bahkan jika dia membunuh Zhao Feng, penguasa Kota Danau Banjir tidak bisa melakukan apapun padanya. Saya tidak memiliki perbedaan pendapat. Zhao Feng perlahan mengeluarkan lohoubo. Setelah ini, seluruh lapangan panahan ditegakkan oleh sebuah barisan sehingga pertempuran di dalam tidak akan membahayakan penonton. Pada saat ini, Liu Kinsin tidak bisa membantu tetapi sedikit bersimpati terhadap Zhao Feng karena dia bisa merasakan Yun Hai Yang tidak memiliki niat baik. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak akan ada kematian. Tuan Kota berkata dengan percaya diri sambil menepuknya dan tersenyum. Liu Kinsin sedikit santai dan sedikit bersalah karena ayahnya menggunakan Yun Hai Yang untuk menguji Zhao Feng, menyebabkan Zhao Feng berada dalam bahaya. Di dalam lapangan panahan, Yun Hai Yang dan Zhao Feng saling berhadapan. Karena itu adalah pertukaran keterampilan memanah, ada aturan yang menyatakan bahwa mereka hanya diperbolehkan menggunakan busur mereka dan tidak ada yang lain. Kultivasi Yun Hai Yang telah mencapai setengah langkah terus spirit rilem dan kekuatan sejatinya dekat dengan Liu Kinsin. Namun, karena itu hanya pertukaran busur dan anak panah, Zhao Feng tidak takut padanya sama sekali. Sudah dimulai, Yun Hai Yang menarik kembali busur merah tua hijau di tangannya dan cahaya merah menyala muncul dari busur yang bergabung dengan true force merah-merahnya. Selain itu, lapisan hijau angin tajam muncul di sekitar tubuh Yun Hai Yang itu seperti penghalang. Elemen api membungkuk dengan tambahan angin. 80% kemungkinan efek ledakan. Mata spiritual dewa Zhao Feng memeriksa lawan dan jantungnya melompat. Kultivasi Yun Hai Yang telah mencapai setengah langkah terus spirit rilem dan memiliki kekuatan sejati yang lebih kuat. Busur di tangannya memiliki atribut api dan dengan tambahan angin kerusakannya bisa langsung membunuh pembudidaya normal di alam roh sejati setengah langkah. Melihat ini, Zhao Feng memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Tindakannya halus, dan begitu loho bau dikeluarkan, tiga loho eros telah kembali ke haluan dan lapisan es telah menyelimuti tubuh Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng dikelilingi oleh es dan busur petir yang berderak tanpa henti. Di ujung ketiga loho eros, gumpalan petir yang tajam muncul sementara ekor panahnya adalah bola angin. Busur dan anak-panah anak ini mengandung tiga elemen es, kilat dan angin. Mereka juga senjata ibu dan anak. Seru Yun Haiyang dan mau tak mau sedikit cemburu. Dia menyukai busur, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat produk yang begitu hebat. Hampir dapat dipastikan bahwa barang semacam itu berasal dari pandai besi tingkat master. Akhiri ini dengan cepat, Yun Haiyang melepaskan tali di tangannya dengan ledakan yang menggelegar. Kiyu, sebuah panah gelap mengamuk dengan api melesat ke arah Zhao Feng seperti naga api dan angin. Dia telah berhasil menyerang lebih dulu, memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan. Hati Yun Haiyang dipenuhi dengan kegembiraan. Pertempuran antara pemanah sangat cepat dan satu detik bisa menentukan pertempuran. Namun, tepat saat dia menembakkan panahnya, tali Zhao Feng pada busur loho bergetar. Beng, panah biru cerah mengeluarkan percikan api saat terbang ke udara, menciptakan ledakan keras. Yun Haiyang hanya merasakan matanya berputar sebelum busur petir serta angin kacau menyerbu ke arahnya. Boom! Panah pertama bertabrakan dengan panah merah-merah di udara. Angin dingin dan api yang mengamuk saling terkait sebelum meledak, menyebabkan kepulan asap menyelimuti setengah lapangan. Para pemanah di luar menatap pemandangan itu dengan mulut menganga. Kiyu, sebuah panah menembus asap dan menembak ke arah Yun Haiyang. Kecepatannya sangat cepat dan telah melampaui kecepatan suara. Ekspresi Yun Haiyang berubah secara dramatis saat dia dengan marah mengedarkan kekuatan sejatinya, menciptakan ular api yang bergabung dengan angin, menciptakan penghalang angin dan api. Dalam waktu kurang dari setengah napas, Yun Haiyang telah mengendalikan situasi. Ketika panah Zhao Feng mendekat, hanya 10 hingga 20 persen dari kekuatannya yang tersisa. Hanya rasa dingin dan kilat yang membuatnya sedikit kesulitan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memadatkan kinya dari setengah roh sejati, bersiap untuk mengirim serangan yang lebih kuat. Namun, tepat pada saat ini dua kilatan melesat di udara dan membawa embusan angin sedingin es. Yun Haiyang menembakkan panah api tetapi ditelan oleh ledakan kilat dan dingin. Pada saat ini, angin melolong sementara es dan kilat terkikis. Tubuh Yun Haiyang mulai menegang. Panah ketiganya belum ditembakkan tetapi rasa dingin dan kilat di tubuhnya naik ke tingkat lain. Panah ketiga Zhao Feng tiba. Di lapangan panahan, Yun Haiyang tersapu oleh kilatan petir yang berkedip-kedip. Dia menjerit dan melolong tapi suaranya memudar saat lapisan es menutupi tubuhnya. Hanya dalam setengah napas, Yun Haiyang telah berubah menjadi patung es manusia. Semua penonton menarik napas dalam-dalam dan terbangun dari keadaan terkejut mereka. The Flooding Lake City Lord tercengang dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bergegas dengan ki roh sejati untuk menyelamatkan Yun Haiyang. Tiegan Master memang sesuai dengan namanya. Panah ketiga saya bahkan bisa mengancam mereka yang berada di alam roh sejati tetapi mengorbankan kekuatan sejati sangat menakutkan. Zhao Feng berseru sambil meletakkan Lohou Bou dan bernapas dengan cepat. Kekuatan Lohou Bou telah meningkat setelah pemurnian tetapi saat itu Zhao Feng telah menghabiskan seperempat dari kekuatan sejatinya. Hanya ketika seseorang telah mencapai setengah langkah terus spirit rilem barulah mereka dapat menggunakan Lohou Bou sesuka hati. Di lapangan panahan, setelah bantuan Tuan Kota, nyawa Yun Haiyang tidak dalam bahaya lagi tetapi lukanya mengejutkan, lengannya patah. Pertempuran ini berakhir dengan kecacatan. Bahaya antara pertempuran pemanah bisa dilihat dari ini. Kenapa kau melukainya begitu parah? Alis Liu Qin Xin terangkat saat dia berbicara. Mata Zhao Feng hampir keluar. Sekarang dia adalah korbannya. Tuan Kota telah mencoba menguji Zhao Feng dan menggunakan Yun Haiyang sebagai tombak. Yun Haiyang ingin membunuh Zhao Feng. Yang terakhir adalah korban sebenarnya tetapi telah mengakhiri pertarungan hanya dengan tiga anak panah. Pertempuran pemanah terlalu berbahaya. Jika pertempuran berlanjut, Zhao Feng akan mati. Setelah Lohou Bou ditingkatkan, biaya True Force terlalu besar. Meskipun, busur Yun Haiyang tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan Zhao Feng, karena perbedaan dalam kultifasi, yang pertama akan menang jika pertarungan berlanjut. Pada saat ini, alis The Flooding Lake City Lord berkerut. Yun Haiyang adalah keturunan langsung dari keluarga utama Yun dan memiliki identitas yang rumit. Sekarang setelah lengannya hilang, masalah yang ditimbulkan tidak kecil. Dia pertama kali memperkirakan bahwa peluang menang antara Yun Haiyang dan Zhao Feng masing-masing adalah 60-40 persen. Bagaimanapun, Yun Haiyang dikenal karena keterampilan memanahnya di keluarga Yun dan telah melampaui Zhao Feng dalam hal kultifasi. Hasilnya mengejutkan Tuan Kota dan Liu Qin Xin. Zhao Feng tertawa dalam hatinya karena dia telah menyebabkan masalah bagi Tuan Kota. Tes yang terakhir telah memaksa keinginan Zhao Feng untuk melarikan diri. Jika dia kalah hari ini, siapa yang akan membelanya? Liu Qin Xin menghela nafas dalam hatinya dan tahu bahwa itu bukan salah Zhao Feng. Ayahnya telah menguji Zhao Feng terlebih dahulu dan sepupunya memiliki niat jahat. Namun, pemenangnya bukanlah Tuan Kota atau Yun Haiyang. Yun Haiyang telah menjadi cacat dan kepala Tuan Kota akan sakit mencoba memecahkan masalah ini. Hanya Zhao Feng yang tidak punya apa-apa. Setelah tes ini, penguasa kota danau yang banjir menemukan bahwa pemuda ini dapat memberinya lebih banyak kejutan dan juga lebih banyak masalah. Selanjutnya, Liu Qin Xin menemukan bahwa calon suaminya menjadi semakin misterius. Seolah-olah dia tertutup lapisan kabut. Dia adalah orang yang ditakdirkan dalam hidupnya. Pada malam yang sama, Zhao Feng duduk bersila di tanah dan dengan lembut menyentuh Lo Hou Bou di tangannya. Setelah penyempurnaan, kekuatan Lo Hou Bou telah meningkat tetapi dengan budidaya Zhao Feng saat ini, sulit untuk menggunakannya secara maksimal. Zhao Feng menutup matanya dan terus memahami bagian terakhir dari warisan petir pertama. Dalam pikirannya, adegan dari warisan petir melintas. Busur demi busur petir membentuk cahaya cemerlang seperti kembang api. Hari-hari berlalu dan pada saat tertentu, tatapan pemenuhan muncul di mata Zhao Feng. Busur petir setipis jaring laba-laba mengukir simbol yang tidak biasa mirip dengan bunga mekar di tangannya. Kepercayaan misterius. Simbol biru terdiri dari petir, itu seperti busur. Itu mirip dengan simbol yang diterima Zhao Feng di uji coba floating crash. Busur petir di dalam segel ini mengandung niat yang dalam dan mewakili pemahaman Zhao Feng tentang warisan petir. Pada waktu bersamaan, dalam pikiran Zhao Feng, lantai pertama dari warisan petir menyala seluruhnya dan lantai dua menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, tidak redup seperti dulu. Sedangkan untuk lantai tiga, masih gelap gulita. The Lightning Inheritance dibagi menjadi tiga lantai. Mereka yang berada di alam Ascended biasanya hanya dapat memahami lantai pertama sedangkan lantai dua membutuhkannya untuk berada di alam roh sejati. Adapun lantai tiga, seseorang harus setidaknya berada di peringkat ketiga dari alam roh sejati True Lord Reng. Jika saya dapat memahami seluruh warisan petir, ada kemungkinan untuk mencapai alam inti asal. Zhao Feng dengan ringan menghela nafas dan segel petir biru di telapak tangannya berubah menjadi bunga seukuran kepalan tangan yang mekar di udara sebelum menghilang. Pada saat ini, seluruh lantai pertama telah dipahami oleh Zhao Feng dan pintu masuk ke lantai dua terbuka. Satu-satunya masalah adalah fakta bahwa lantai dua membutuhkan seseorang untuk menjadi True Spirit Rilem untuk dapat memahaminya sementara lantai tiga adalah untuk True Lord Reng. Kesadaran Zhao Feng mencoba memasuki lantai dua, tetapi gambar dan adegan di dalamnya menyebabkan dia tidak bisa bernafas. Adegan apapun akan mengguncang hati Zhao Feng dan memahaminya sangat melelahkan. Namun, meski begitu, Zhao Feng terkejut. Meskipun sulit untuk memahami lantai dua, itu bukan tidak mungkin. Sulit dan tidak mungkin adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Aku bahkan tidak berada di alam roh sejati setengah langkah, mengapa aku masih bisa memahami lantai dua? Zhao Feng berpikir, satu-satunya jawaban yang bisa dia pikirkan adalah mata spiritual dewa. Mata spiritual dewa memberinya energi mental yang kuat dan kemampuan untuk memahami dan memahami. Kesadaran Zhao Feng menyatu dengan mata kirinya. Di mata kirinya, jurang biru telah mencapai tujuh kaki tujuh. Sepertinya itu mencapai batas. Kultifasi Zhao Feng hanya di langit ke-6 tetapi jurang biru telah meluas lebih dari tujuh kaki. Ketika Zhao Feng telah membubarkan tanda hantu, kultifasinya telah jatuh. Namun, pemahamannya tidak hilang dan setelah mempelajari keterampilan energi mental, itu menyebabkan dia meningkat. Berpikir kembali keruntuhan naga tersembunyi, tingkat energi mentalnya setara dengan beberapa pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah. Tingkat energi mentalnya lebih kuat dari sebelumnya. Saat Zhao Feng terkejut, cahaya biru samar misterius muncul di tengah jurang biru dan aura dingin menyelimuti tubuhnya. Ini adalah hati Zhao Feng bergetar saat cahaya biru redup dengan cepat memudar. Namun, ini adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sedikit saja sudah membuat hati Zhao Feng bergetar. Mungkinkah kekuatan mata spiritual dewa berada di ambang kebangkitan lain? Atau sudah mencapai titik terobosan? Zhao Feng tidak bisa tidak berpikir. Dia yakin bahwa tingkat energi mentalnya telah melampaui pembudidaya biasa di alam roh sejati setengah langkah. Ini karena pemahaman yang dia peroleh di reruntuhan inti asal dan kemajuan menyelesaikan lantai pertama warisan petir. Ini berarti bahwa tingkat energi mental Zhao Feng telah melampaui kultifasinya dan dengan demikian, memungkinkan dia untuk memahami sebagian dari lantai dua. Peningkatan tingkat energi mental telah memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan untuk mengendalikan kekuatan sejati. Pada malam yang sama, Zhao Feng terus mengkonsolidasikan fondasinya dan merasakan pergerakan kekuatan sejatinya menjadi lebih halus. Benang True Force bahkan lebih tipis dari jarum tetapi sangat kental dan kadang-kadang disambar petir. Setengah hari kemudian, Zhao Feng punya firasat bahwa dia bisa kembali ke langit ketujuh kapanpun dia mau. Selanjutnya, ketika dia menerobos, fondasi dan kekuatan-kekuatan sejatinya akan jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakan pil spiritual penumpahan. Penurunan kultifasi terakhir kali terlihat memberinya kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Kali ini, kultifasinya lebih besar dari sebelumnya dan ketika dia menerobos lagi, itu akan menjadi ranah yang sama sekali berbeda. Namun, mata Zhao Feng berbinar, tidak yakin apakah akan menerobos sekarang atau tetap di puncak langit ke-6. Ketika jubah bayangan yin saya diperbaiki, rencana saya akan hampir selesai. Mata spiritual dewa Zhao Feng mengamati sekelilingnya dan memperhatikan empat ahli di alam roh sejati setengah langkah yang mengamati Zhao Feng. Empat dari alam roh sejati setengah langkah ini semuanya mengenakan jubah gelap dan berspesialisasi dalam pelacakan dan persembunyian. Kiroh sejati di tubuh mereka telah mencapai 50%. Zhao Feng akan merasa sulit untuk melawan bahkan salah satu dari mereka ketika pertarungan untuk tunangan diadakan. Empat ahli ini jelas cukup untuk menjaga Zhao Feng. Tiga hari kemudian, di ruang bawah tanah istana Tiegan, solusi untuk memperbaiki jubah bayangan yin ini sudah selesai. Sekarang kita hanya perlu memperbaikinya. Kata guru Tiegan, Zhao Feng tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sedang memperbaiki busur lohonya kepada penguasa kota danau yang banjir. Tapi kali ini, perbaikan jubah bayangan yin harus dilakukan secara rahasia. Dengan demikian, Zhao Feng masih perlu membantu Tiegan Master secara pribadi dan bukan dengan bantuan murid lain. Benar, proses memperbaiki jubah bayangan yin sangat rumit. Kontrol seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid biasa. Tiegan Master tersenyum. Kali ini Tiegan Master memberikan persyaratan yang rumit dan ketat kepada Zhao Feng. Ini membuat yang terakhir curiga karena Tiegan Master jelas mengganggunya atau mengujinya. Namun, dia tahu bahwa semakin tinggi persyaratan, semakin rendah kemungkinan kegagalan dan semakin besar peningkatan daya. Tiegan Master dengan acu-ta'acu memberikan semua tugas ini kepada Zhao Feng dan karena Zhao Feng dibatasi oleh pengalaman, dia akan membuat kesalahan sesekali yang akan dikoreksi oleh Tiegan Master. Beberapa tugas yang lebih sulit seperti mengendalikan api dan mengukir susunan bahkan diberikan kepada Zhao Feng. Pada hari ketiga, keringat mulai mengalir dari dahi Zhao Feng saat dia akhirnya merasa lelah. Lepas penutup matamu, mari kita lihat batasmu. Tiegan Master berkata sambil tersenyum. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum melepas penutup mata dan memperlihatkan mata biru yang tajam. Saat Tiegan Master melihat mata spiritual dewa, hatinya sedikit bergetar dan tergerak. Penutup matamu tidak bisa menghalangi aura sejati dari matamu terutama saat kamu menggunakan kekuatan mata. Aku akan memberimu penutup mata baru suatu hari nanti. Tiegan Master berkata sebelum memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk melanjutkan. Kali ini, Zhao Feng tidak khawatir saat dia membuka mata spiritual Tuhannya dan mulai menyelesaikan tugas-tugas ini. Di bawah situasi ini, persepsi dan kendalinya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Matamu sempurna untuk menempa. Jika Anda bersedia, saya dapat membesarkan Anda untuk menjadi Grand Master Pandai Besi. Tiegan Master tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Apa gunanya menguji keterampilanku? Zhao Feng berhenti bekerja. Selama beberapa hari terakhir pekerjaan Zhao Feng telah melampaui magang normal dan bahkan batas beberapa pandai besi tua. Tiegan Master tersenyum. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Seseorang meminta saya untuk membuat senjata tingkat spiritual yang kuat yang akan membutuhkan dua kerja sama Master Pandai Besi, dan itu bahkan mungkin tidak akan berhasil. Apa hubungannya ini denganku? Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Senjata ini berasal dari cetak biru kuno dan sangat sulit. Kontrol dan presisi yang tak terbayangkan diperlukan jika tidak, itu akan gagal. Ketika Tiegan Master berbicara di sini, dia berhenti sejenak. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia berbicara dengan samar, sepertinya kamu sudah membuat rencana ketika junior ini pertama kali datang ke istana Tiegan. Itu benar, kamu bisa menemukan kelemahannya hanya dengan melirik item sekali. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku perlu menghabiskan sedikit waktu. Tiegan Master tidak setuju. Zhao Feng tidak bisa tidak berpikir. Dia bisa membantu Tiegan Master tetapi keuntungan apa yang dia dapatkan dari itu. Orang harus tahu hanya ada sedikit lebih dari dua bulan tersisa sampai tanggal pernikahannya dengan Liu Qin Xin, tidak banyak waktu yang tersisa. He he, keuntungan yang didapat dengan menyelesaikan senjata ini melebihi imajinasimu. Hanya pada titik ini saja, Anda tidak bisa menolaknya. Tiegan Master tersenyum misterius, penuh percaya diri. Oh, Zhao Feng sedikit penasaran. Tiegan Master tiba-tiba menyebarkan sens spiritualnya dan menyelimuti seluruh ruangan. Zhao Feng menemukan aura yang sedikit tidak biasa. Cetak biru untuk senjata ini berasal dari salah satu dari empat tempat warisan besar. Warisan-warisan surga Tiegan Master memberi tahu Zhao Feng dengan ekspresi serius. Warisan-warisan surga Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Warisan-warisan surga menduduki peringkat pertama dari empat warisan dan merupakan yang paling misterius serta kuno. Tidak ada yang pernah menerima warisan-warisan surga dan warisan hanya muncul sekali setiap puluhan ribu tahun. Menurut catatan, munculnya warisan-warisan surga akan menyebabkan situasi di dalam benua berubah setiap saat. Kedua, identitas orang tersebut sangat kuat. Setelah Anda menyelesaikan tugas ini, orang itu akan berhutang budi kepada Anda dan akan sangat membantu Anda di dalam Canopy Great Country. Tiegan Master mengungkapkan hadiah kedua. Zhao Feng terdiam beberapa saat sebelum menyetujui Tiegan Master. Bantuan dari titipan ini terlalu besar. Seperti yang dikatakan Tiegan Master, cetak biru itu berasal dari warisan-warisan surga. Tidak ada yang bisa menolaknya pada titik ini saja. Seperti ini, Zhao Feng dan Tiegan Master mencapai kesepakatan. Zhao Feng akan membantu Tiegan Master membuat senjata. Berikutnya, duo ini memperbaiki jubah bayangan yin dalam beberapa hari dan jubah bayangan yin yang baru menjadi barang warisan yang lengkap sekali lagi. Zhao Feng mengenakan jubah bayangan yin dan mulai memudar. Sua, sebuah bayangan muncul di sudut ruangan, seolah-olah Zhao Feng telah berubah menjadi hantu. Tiegan Master hanya bisa berseru, barang warisan ini memang karya seni yang indah. Selain tembus pandang dan kecepatan, itu juga dapat menyerap sebagian kekuatan dari serangan. Jika kultivasi seseorang cukup tinggi, mereka bahkan bisa menciptakan yin shadow doppelgangers. Doppelganger bayangan yin, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi penasaran. Tiegan Master memang layak menjadi master pandai besi yang bisa mengetahui kekuatan tersembunyi dari item warisan. Jaga dia sesaat. Tiegan Master menjelaskan, yin shadow doppelganger bukan sekadar bayangan buram. Mereka juga dapat mengalihkan perhatian musuh sambil juga menyerang. Ini memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah gambar muncul di benak Zhao Feng. Ketika dia menyerang, beberapa bayangan dirinya dengan tindakan yang sama seperti dia akan muncul dan menyerang musuh. Tentu saja, kekuatan ini membutuhkan seseorang untuk mencapai kultivasi tertentu tetapi tidak peduli apa, tujuan Zhao Feng telah tercapai. Setelah memperbaiki jubah bayangan yin, kekuatan tembus pandang telah meningkat secara dramatis, terutama ketika dia tidak bergerak. Dalam kegelapan, kekuatan ini akan menjadi dua kali lebih kuat. Ketika Zhao Feng mengaktifkan efek tembus pandang, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak akan dapat melihatnya dalam kegelapan tanpa mencari dengan seksama. Untuk beberapa hari ke depan, orang-orang dari penguasa kota menyadari bahwa frekuensi Zhao Feng mengunjungi Gunung Tiegan telah meningkat. Ada kalanya Zhao Feng bahkan tidak kembali selama beberapa hari. Desas-desus mulai menyebar ke publik bahwa Tiegan Master telah mengambil Zhao Feng sebagai murid pribadi, tetapi tidak peduli apa kebenarannya, hubungan antara keduanya tidak sederhana. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Liu. Karena Tuan Kota, Tiegan Master dan keluarga Liu memiliki hubungan yang buruk antara satu sama lain. Tiegan Master memiliki status tinggi dan berada di peringkat 10 pandai besi teratas. Bahkan mungkin dia masuk 5 besar. Yang lebih penting adalah bahwa guru ini memiliki hubungan yang dikabarkan dengan agama darah besi. Keluarga Liu selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Tiegan Master tetapi tidak ada banyak kemajuan. Namun, sekarang menantu Tuan Kota dicintai oleh Tiegan Master. Ini adalah pertanda baik. Kota Danau Banjir bahkan memanggil Zhao Feng. Feng'er jika kamu bisa menjadi murid inti Tiegan Master, ini akan sangat membantu keluarga banjir Danau Liu. The Flooding Lake City Lord berbicara seolah-olah dia adalah ayah Zhao Feng. Zhao Feng dengan belak-belakan menolak. Tiegan Master ingin sekali menerimanya sebagai murid, tetapi Zhao Feng tidak harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menempa. Dia tidak pernah melupakan perintahnya. Seiring berjalannya waktu, Zhao Feng secara bertahap menjadi lebih sibuk. Dia akan tinggal di gunung Tiegan dan mendengarkan khotbah guru Tiegan. Zhao Feng juga akan membantu guru Tiegan membuat beberapa senjata, salah satunya bahkan mencapai tingkat spiritual. Proses pembuatannya lancar dan pemahaman Zhao Feng tentang penempaan meningkat seribu mil sehari. Tiegan Master sangat senang, kemajuan Zhao Feng lebih besar dari harapannya. Semua ini karena tugas senjata yang dipercayakan kepada mereka. Sementara itu, hanya ada dua bulan tersisa sebelum tanggal pernikahan antara Zhao Feng dan Liu Qin Xin. Liu Qin Xin, calon istri dalam nama ini telah diabaikan. Bagaimanapun, Zhao Feng menggunakan ide untuk membangun hubungan yang baik dengan Tiegan Master untuk pergi dan ini adalah sesuatu yang bahkan didukung oleh penguasa kota. Awalnya, Liu Qin Xin bisa menahannya, tetapi ketika tanggal pernikahan mereka semakin dekat, dia tidak bisa menahannya lagi. Pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi wanita, tetapi Zhao Feng tidak pernah pergi mencari Liu Qin Xin. Apa yang Zhao Feng pikirkan tentangku? Liu Qin Xin sedikit stres dan matanya menunjukkan ketidakpuasan setiap kali dia melihat Zhao Feng. Setelah hari tanggal pernikahan mereka ditetapkan, citra Zhao Feng di hati Liu Qin Xin mulai berubah. Awalnya, Zhao Feng adalah penjinak binatang muda yang penampilannya 108 ribu kali lipat berbeda dari suami ideal Lin Qin Xin. Tetapi setelah itu, pemuda ini diselimuti kabut dan setiap ujian akan mengungkap kekuatan dan potensi baru. Garis keturunan mata yang misterius, keterampilan memanah yang ekstrim, penjinakan binatang buas, bakat yang bahkan membuat master pandai besi bahkan menghela nafas. Penampilan dari pemuda ini setiap saat diselesaikan dengan percaya diri dan ketenangan. Cahaya dari segala jenis menyinarinya. Siapa orang seusianya di daerah danau banjir yang bisa menyaingi dia? Liu Qin Xin harus mengakui bahwa ini adalah pemuda dengan potensi tak terbatas, dan dia mulai mendekati citra suami idealnya. Yang paling penting adalah bahwa dialah yang ditakdirkan dalam hidupnya. Pada saat ini, Liu Qin Xin dapat menerima calon suami ini, tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa Zhao Feng selalu sibuk dan hampir mengabaikannya. Akhirnya, pada hari ini, Zhao Feng akhirnya datang untuk mencari Liu Qin Xin. Yang terakhir menghela nafas, tidak peduli seberapa kayu seorang pemuda, mereka masih akan memahami kenyataan. Dia tidak percaya bahwa pihak lawan bisa mengabaikan pesonanya. Qin Xin, saya akan membantu Tiegan Master membuat item kelas spiritual dan mungkin tinggal di gunung Tiegan selama sebulan. Karena tuan kota tidak ada, bisakah kamu memberitahunya? Zhao Feng segera memberitahunya alasan dia berkunjung dan setelah itu, segera pergi. Sebulan, Liu Qin Xin bingung. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh dari awan dan ke dalam jurang. Dinginnya dan ketidaktahuan pemuda ini telah melampaui imajinasinya. Tentu saja, ini dia. Jika itu gadis lain, mereka pasti sudah hancur sekarang. Tunggu. Sebuah suara renyah menghentikan langkah Zhao Feng. Zhao Feng berhenti, tampak bingung pada Liu Qin Xin. Pada saat itu, mata Liu Qin Xin menjadi dingin dan Zhao Feng akhirnya menyadari masalahnya. Sial, aku melupakan hal yang begitu penting. Pikiran Zhao Feng bergoyang. Sejak tanggal pernikahan ditetapkan, dia telah merencanakan bagaimana melarikan diri atau membantu Tiegan Master, karena itu mengabaikan calon istrinya. Zhao Feng khawatir Liu Qin Xin akan melihat ada yang tidak beres. Jika detail ini adalah alasan rencananya gagal, itu tidak akan sepadan. Aku tahu kamu sibuk selama beberapa hari terakhir tetapi tentang pernikahan kita. Liu Qin Xin tidak tahu harus berkata apa dan merasa agak terhina di dalam hati. Di bawah kerudungnya, wajahnya menjadi merah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat Zhao Feng. Yang terakhir sudah menyadari bahwa ketidaktahuannya, mungkin telah meninggalkan cacat, di belakang dan bertekad untuk memikirkan cara memperbaikinya. Bagaimana saya harus memperbaikinya? Pikiran Zhao Feng terbang. Hal terpenting saat ini adalah menenangkan hati Liu Qin Xin. Bagaimana saya harus menstabilkannya? Betul sekali. Jaga dia sebentar. Pikiran Zhao Feng cepat dan tergesa-gesa. Dia tidak tahu banyak tentang hubungan, dia bahkan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia masih tumbuh, dan dia hanya ingin fokus pada kultivasi. Selain itu, penggabungan mata spiritual dewa telah menyebabkan keadaan pikiran Zhao Feng menjadi tenang dan memiliki sikap yang benar-benar dingin. Yang perlu dilakukan Zhao Feng hanyalah membuka mata spiritual Tuhannya. Ini akan memungkinkan dia untuk melihat melalui daging jadi tidak peduli seberapa jelek atau cantiknya seorang gadis. Mereka masih merupakan kombinasi dari tulang, darah, dan kekuatan sejati. Berikutnya, Zhao Feng berpikir tentang bagaimana dia harus menjaga Liu Qin Xin. Qin Xin, saya tahu bahwa saya hampir melupakan pernikahan kami selama ini. Maaf tentang itu. Mata dingin Zhao Feng tiba-tiba menjadi hangat dan senyum tipis bahkan muncul di wajahnya. Liu Qin Xin berhenti, kapan sikap orang ini berubah. Namun, dia harus mengakui fakta bahwa setelah terbiasa dengan sikap dingin Zhao Feng, jarang sekali melihat sikap hangat Zhao Feng. Jauh dilubuk hatiku, yang ingin kulakukan hanyalah mengagumi penampilanmu dari jauh. Aku tidak punya pikiran untuk menikahimu. Saya tidak pernah berharap surga menjadi begitu baik. Semuanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Zhao Feng terus mengarang cerita tentang peduli, dan tindakannya penuh belas kasih. Melihat pemuda di depannya, Liu Qin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa pemuda bodoh ini akan memiliki cinta sejati, untuk mengaku padanya. Sementara Zhao Feng berbicara, dia juga memperhatikan ekspresi Liu Qin Xin, tetapi yang terakhir tampaknya tidak banyak berubah. Mungkinkah aku tidak cukup peduli? Zhao Feng menarik nafas dalam-dalam dan melangkah keluar sebelum mengulurkan tangan untuk melingkari pinggangnya. Anda, Liu Qin Xin tidak menyangka Zhao Feng begitu berani melingkarkan tangannya di pinggangnya. Dia berseru dan secara naluriah membuka kekuatan garis keturunannya. Namun, pergerakan kekuatan garis keturunannya mengaktifkan garis keturunan Zhao Feng. Mungkin karena kekuatan garis keturunan Liu Qin Xin mengancam, gumpalan kecil cahaya biru samar muncul di kedalaman biru pupil kirinya. Segera, Liu Qin Xin hanya merasakan garis keturunannya bergetar dan membeku. Zhao Feng menambahkan lebih banyak kekuatan ke tangannya dan dengan lembut menariknya kepelukannya. Karena penekanan kekuatan garis keturunan, Liu Qin Xin tidak bisa bergerak dan jantungnya berdetak kencang. Sebenarnya rasanya cukup enak untuk memeluk tubuh wanita. Zhao Feng berpikir, tetapi sebagian besar perhatiannya masih terfokus pada ekspresi Liu Qin Xin. Ekspresinya bercampur dengan rasa malu, marah, peduli dan sedikit kerentanan. Pada kenyataannya, kekuatan garis keturunan Liu Qin Xin telah membeku dan sulit baginya untuk bernapas. Tentu saja dia akan merasa tidak berdaya. Sepertinya kepedulianku masih belum cukup. Zhao Feng menghela nafas. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahi Liu Qin Xin. Kamu, beraninya kamu. Liu Qin Xin benar-benar terpana. Malu, marah, emosi dari segala jenis berputar-putar di kepalanya. Melihat bahwa ekspresi Liu Qin Xin tidak benar, Zhao Feng segera melepaskan gadis yang bisa menghancurkan negara dengan penampilan mereka. Tepat pada saat ini, kekuatan sejati Liu Qin Xin dicurahkan dan aura dari alam roh sejati setengah langkah muncul. Tidak baik, Zhao Feng akhirnya menyadari bahwa kepeduliannya telah berlebihan. Kamu-kamu tidak tahu malu. Suara Liu Qin Xin bercampur dengan rasa malu dan marah, tetapi dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia ingin menyebut Zhao Feng orang menyebalkan tak tahu malu tapi dia adalah calon suaminya. Jari yang menunjuk ke arah Zhao Feng tidak tahu apakah harus mundur atau tidak. Qin Xin, saya tidak punya niat buruk. Aku hanya ingin menjagamu. Zhao Feng terdiam. Saya baik-baik saja. Liu Qin Xin menatapnya dalam-dalam saat matanya kembali jernih. Pemuda ini adalah calon suaminya dan lebih dekat dengan suami ideal dalam pikirannya. Ditambah lagi, sebagai calon suaminya, tindakannya saat itu tidak terlalu berlebihan. En, itu bagus. Saya akan pergi ke Gunung Tiegan sekarang. Bisakah Anda memberitahu Tuan Kota? Zhao Feng menghela nafas dan kembali ke dirinya yang dingin dan dia menghilang. Hilang. Liu Qin Xin berhenti. Pria ini baru saja mengaku padanya lalu memeluk dan menciumnya. Sekarang dia menghilang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apa-apa dia memikirkanku. Melihat pemuda yang menghilang ke langit malam yang gelap, Liu Qin Xin tidak tahu harus berkata apa. Sedan naga darah tombak emas. Gunung Tiegan. Zhao Feng tiba tepat waktu sesuai kesepakatan. Menurut kesepakatan yang dia dan Tiegan Master buat, mereka akan mulai membuat senjata tingkat spiritual malam ini. Ketika Zhao Feng memasuki Gunung Tiegan kali ini, dia merasakan banyak sekali aura asing yang menyebabkan hatinya membeku. Seluruh Gunung Tiegan tegang dan sunyi senyap. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Di gerbang istana Tiegan ada sedan naga darah emas dengan simbol pedang dan bilah yang terjalin. Ada empat pengangkut sedan di empat sudut sedan dan masing-masing lurus dan tidak bergerak. Titik. Mata Zhao Feng mengamati mereka dan ekspresinya berubah secara dramatis. Empat pembawa sedan memiliki aura yang sangat kuat. Alam roh sejati. Semuanya berada di alam roh sejati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Orang seperti apa yang memiliki empat ahli True Human Rang yang membawa sedan. Pada waktu bersamaan, sekitar setengah mil ke belakang, empat sosok gelap bergabung ke dalam kegelapan. Survei Zhao Feng. Gunung Tiegan malam ini tampak berbeda. Salah satu sosok berjubah gelap bergumam. Orang di depan berkata, ada sedan di luar istana Tiegan. Itu terbuat dari logam emas dan memiliki naga darah serta pedang dan bilah. Begitu kata-katanya selesai. Kempat sosok berjubah gelap itu menarik napas dingin. Sedan naga darah tombak emas. Kempatnya menatap sedan itu, mereka lumpuh dan ketakutan. Pada saat ini punggung keempatnya basah oleh keringat. Apa yang kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Jangan bergerak. Suara pemimpin itu pahit. Jika orang di dalam sedan itu memiliki niat untuk membunuh. Bahkan jika tuan kota dan kepala keluarga Liu tiba, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Kempat sosok berjubah gelap itu seperti patung saat mereka berdiri tak bergerak. Jika seseorang mendengarkan dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa seluruh gunung Tiegan, bahkan burung dan binatang, tidak berani mengeluarkan suara. Itu mati diam. Zhao Feng merasa bahkan bernapas lebih sulit dari biasanya. Tampaknya menyadari bahwa semua ini ada hubungannya dengan sedan logam emas naga darah. Menurut kesepakatan dengan Tiegan Master, orang yang mempercayakan tugas ini kepada kami juga akan tiba hari ini. Zhao Feng diam-diam memasuki istana Tiegan. Empat pengangkut sedan itu seperti ranting, mereka bahkan tidak memandang Zhao Feng. Yang terakhir hanya merasakan kedinginan. Seluruh istana Tiegan sunyi sepi, tidak ada satupun murid atau murid yang terlihat. Anda di sini. Tiegan Master mendarat di tanah. Zhao Feng ketakutan dan mampu berbicara sampai Tiegan Master menariknya ke aula rahasia di bawah tanah. Di aula bawah tanah rahasia, ada seorang pria berambut merah darah mengenakan jubah emas. Usianya sekitar 30 dia memiliki penampilan biasa. Tuan Timo, asisten saya ada di sini. Tiegan Master berkata dengan hormat. Zhao Feng tetap diam dan memeriksa pria berjubah emas berwarna rambut darah ini. Dia tidak bisa melihat melalui orang ini sama sekali. Dia tampak sangat normal tetapi orang tidak akan pernah melupakannya. Selanjutnya, Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa dia seharusnya tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya. Dia, menurut rencana awal, kita membutuhkan dua master pandai besi untuk memiliki peluang sukses. Suara pria berwarna rambut darah itu menenangkan. Tiegan Master menjelaskan, presisi dan kontrol adalah poin terpenting dalam membuat senjata ini. Pada titik ini, presisinya bahkan lebih baik daripada master pandai besi. Terlebih lagi, Lord Timo membutuhkan senjata ini secepat mungkin tetapi Pei Master sedang membuat item untuk kaisar dan tidak punya waktu. Sementara keduanya berbicara, Zhao Feng terdiam tetapi dia masih berhasil mengumpulkan banyak informasi. Jika dia tidak salah, Pei Master adalah pandai besi nomor satu di Canopy Great Country. Oh, baiklah, kamu dan Pei Master sama-sama murid dari Grand Master Pandai Besi. Dalam hal menempa, kalian berdua mungkin setara. Pria berwarna rambut darah itu menganggupkan kepalanya. Dia tidak mempertanyakan kemampuan Zhao Feng dan malah memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan Tiegan Master. Siapa namamu? Pria berwarna rambut darah itu bertanya. Junior Zhao Feng menyapa senior Timo. Zhao Feng menyadari bahwa identitas orang ini sangat tinggi sehingga nadanya penuh hormat tetapi tidak mengandung pesona apapun. Pria berwarna darah itu menganggupkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Tiegan Master tidak membuang waktu saat dia memimpin Zhao Feng untuk mulai menempa. Zhao Feng tidak banyak bertanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membantu Tiegan Master membantu menyelesaikan item ini. Lihat cetak biru dan persyaratannya sebelum menempa beberapa bagian ini. Tiegan Master mengeluarkan beberapa lembar kertas dan memberitahu Zhao Feng detailnya. Zhao Feng melepas penutup matanya dan mencetak isinya ke mata kirinya. Dia yakin bahwa gambar-gambar ini tidak lengkap tetapi persyaratannya. Persyaratan itu mengejutkan Zhao Feng. Ketepatannya telah mencapai tingkat monster. Tidak ada satu kesalahan pun yang diizinkan. Lebih jauh lagi, ribuan bagian ini dibutuhkan dan masing-masing bagian ini berukuran mulai dari biji hingga telapak tangan. Ribuan bagian ini tidak boleh memiliki kesalahan dan ini hanyalah langkah awal, bukan item yang lengkap. Meskipun orang tingkat master dapat membuat beberapa bagian sempurna ribuan bagian dengan dimensi yang tepat, berat, tingkat penyempurnaan, tingkat api tidak dapat memiliki kesalahan. Ini terlalu ketat. Yang lebih penting adalah bahwa bahkan master pandai besi tidak akan dapat menemukan kesalahan. Namun, masalah ini tidak terlalu banyak untuk Zhao Feng. Masalah apapun, Tuan Tiegan bertanya. Tidak, tapi itu akan memakan waktu dan usaha. Selain itu, dalam prosesnya, akan ada beberapa bahan yang terbuang. Zhao Feng menjawab, bahan terbuang. Senyum tersungging di mulut pria yang diwarnai rambut darah itu, tetapi dia tidak berbicara. Bahan-bahan yang terbuang sebelumnya untuk membuat senjata ini dapat memenuhi seluruh istana Tiegan. Ingat, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan item gagal. Tiegan master memperingatkan, bahkan jika ada kesalahan aku akan menemukannya. Zhao Feng menganggup dan mulai memperbaiki materi. Dari awal hingga akhir ekspresinya tenang dan tidak ada perubahan emosi. Setiap napasnya, setiap kekuatannya, dikendalikan dengan sempurna. Pria berwarna rambut darah itu menatap mata birunya untuk sementara waktu dengan penuh minat tetapi tidak berbicara. Waktu berlalu perlahan, Zhao Feng dan Tiegan master sama-sama mengerjakan bagian mereka masing-masing. Yang pertama mengerjakan pekerjaan tingkat pemula yang lebih merepotkan sementara yang kedua mengerjakan susunan dan penyempurnaan bahan kelas tinggi. Zhao Feng terkejut saat dia memproses bahan-bahan ini. Salah satu dari bagian ini bernilai senjata fana normal dan ini hanya bahan kelas rendah. Zhao Feng bahkan tidak tahu nama bahan bermutu tinggi dan Tiegan master akan memberitahunya elemen mereka dan memprosesnya sesuai dengan gambar. Awal dari penempaan adalah perjalanan yang panjang. Mata spiritual dewa Zhao Feng mengendalikan setiap penyempurnaan dan seiring berjalannya waktu, kecepatan tangannya meningkat seperti garis air. Seseorang harus sangat berhati-hati saat memperbaiki barang-barang ini karena sedikit perubahan suhu atau daya akan menyebabkan kegagalan. Dan memang, Zhao Feng membuang beberapa materi tetapi dia belajar dari kesalahannya dan akan segera menemukan poin yang sempurna. Ekspresi tenang pria berwarna rambut darah itu mulai berubah menjadi kesungguhan seiring berjalannya waktu. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, Zhao Feng akan tidur ketika dia lelah dan kemudian terus bekerja ketika dia bangun. Akhirnya, pada hari ini, pemrosesan selesai. Langkah pertama akhirnya selesai. Sekarang kami perlu menemukan kesalahan dan memastikan bagian ini sempurna. Kata guru Tiegan. Metode yang mereka gunakan sangat sederhana periksa barang satu sama lain. Zhao Feng pertama kali memeriksa karya Tiegan Master. Setiap karyanya seperti sebuah karya seni. Menurut persyaratan Tiegan Master, Zhao Feng menemukan total 123 termasuk yang memiliki sedikit ketidaksempurnaan. 123. Sekali, Tiegan Master sedikit terkejut dan melihat dari dekat beberapa diantaranya dapat diterima tetapi telah dipilih oleh Zhao Feng. Setelah itu, giliran Tiegan Master untuk melihat pekerjaan Zhao Feng. Total 6. Tiegan Master terkejut. Kelemahan ini terutama karena Zhao Feng tidak memiliki pengalaman atau tidak memahami teorinya. Ekspresi pria berwarna rambut darah sedikit berubah. Biarkan aku memeriksa sekali juga. Zhao Feng mulai memeriksa ulang pekerjaannya dan terkadang bertanya pada Tiegan Master. Segera 23 kekurangan dipilih. Beberapa diantaranya tersembunyi dengan sangat baik, bahkan Tiegan Master tidak dapat melihatnya. Beberapa kekurangan lainnya terlalu kecil atau dapat diterima. Namun, semua ini dibawa keluar. Setelah ini Zhao Feng kemudian memeriksa semua bagian ini beberapa kali. Selesai. Zhao Feng mengangguk. Langkah pertama telah berhasil diselesaikan dan Tiegan Master sangat gembira karena waktu yang digunakan kurang dari setengah dari yang diharapkan. Penggabungan item membutuhkan seseorang dengan keterampilan menempa yang tinggi untuk melakukannya sehingga Zhao Feng hanya seorang asisten. Ditambah rahasia inti yang perlu disembunyikan dari Zhao Feng. Yang terakhir perlu dilakukan adalah menemukan kekurangan. Perbaikan terus-menerus. Langkah demi langkah telah selesai. Ketika hari ke-8 bulan ke-2 tiba, Tiegan Master berhenti. Semua tahapan sudah selesai. Kami hanya memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, menempa. Tiegan Master menarik napas dalam-dalam saat dia meminta Zhao Feng untuk memeriksa kekurangannya. Zhao Feng tiga kali memeriksa materi dan menganggukkan kepalanya. Pria berwarna rambut darah juga berpartisipasi dalam penempaan. Ini adalah langkah terakhir dan kegagalan berarti bahwa segala sesuatu sebelumnya adalah sia-sia. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak perlu berpartisipasi dalam langkah ini dan diminta untuk kembali. Lagi pula, item ini berasal dari warisan-warisan surga dan tingkat kerajinannya tidak pernah terdengar sebelumnya. Item terakhir akan mengejutkan dunia. Jika penempaan berhasil, kamu akan menjadi pahlawan agama darah besi. Pria berwarna rambut darah itu menganggukkan kepalanya ke arah Zhao Feng. Roda cahaya dan kegelapan. Gunung Tiegan. Simbol pedang dan bilah pada sedan naga darah yang terbuat dari logam emas ada di sana. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu dan tidak peduli seberapa deras hujan atau seberapa banyak petir yang turun, sedan naga darah tombak emas tidak bergerak dan makhluk hidup di dekatnya mati diam. Pada saat ini, hanya ada ahli di alam roh sejati yang datang tetapi semua pergi ketika mereka melihat sedan. Bahkan tuan kota datang, tetapi ketika dia melihat sedan itu, dia kembali dengan ekspresi serius. Tiegan Master sangat terkenal di daerah Danau Banjir dan beberapa orang tahu bahwa dia memiliki hubungan misterius dengan agama darah besi. Agama darah besi sangat kuat di Canopy Great Country dan menggunakan metode dingin untuk membunuh musuh mereka. Menghadapi vaksi yang begitu kuat, bahkan keluarga utama Liu pun akan waspada. Sampai hari ini, semua orang tahu perang antara agama darah besi dan keluarga kekaisaran. Enam kekuatan besar lainnya berpartisipasi atau sedang menonton. Itu adalah situasi yang kompleks. Di aula bawah tanah rahasia, Zhao Feng duduk dan diam-diam berkultifasi. Dia tidak banyak berguna untuk bagian penempaan terakhir. Itu semua tergantung pada pria berwarna rambut darah dan Tiegan Master. Pada kenyataannya, tidak banyak keterampilan yang terlibat dalam langkah terakhir tetapi membutuhkan tingkat kultifasi yang tinggi. Untuk sementara berikutnya, Zhao Feng sesekali merasakan aura menakutkan datang dari ruangan di dekatnya. Hanya desisan itu membuat hatinya bergetar. Zhao Feng yakin bahwa Tiegan Master tidak sekuat ini. Bahkan Tuan Kota Danau Banjir tidak dapat dibandingkan dengan ini. Sepertinya Lord Timo setidaknya berada di peringkat True Lord dan seharusnya menjadi eselon tinggi dari agama darah besi. Zhao Feng berpikir, para ahli di True Lord Reng dapat membalik awan dan menciptakan hujan dengan tangan mereka. Waktu berlalu perlahan, Zhao Feng berkultifasi tetapi masih merasakan aura sesekali. 5-6 hari kemudian, suara melengking muncul dan aura senjata terwujud. Ini adalah aura senjata kelas spiritual. Zhao Feng merasa lohou bow miliknya sedikit bergetar dan bahkan yin sado kloak miliknya merasa tidak nyaman. Miau Mia, kucing kecil pencuri itu muncul dan melirik ke arah bengkel yang disegel. Penempaan rahasia terbuat dari bahan khusus yang dapat menghentikan sens spiritual seseorang. Bahkan mata spiritual dewa Zhao Feng tidak dapat melihatnya dengan mudah. Aura dari senjata kelas spiritual sangat unik, dingin dan tajam. Itu memiliki aura darah yang dominan dan seiring berjalannya waktu, auranya menguat. Zhao Feng bisa merasakan panas yang mengerikan memancar dari bengkel, itu sudah cukup untuk mengubah seorang kultifator normal di tingkat manusia sejati menjadi debu. Pada titik tertentu, aura senjata kelas spiritual mencapai tingkat yang bahkan bengkel tersegel tidak bisa menahannya. Ding, Zhao Feng mendengar suara aneh dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Sua, dengan kilatan jubah bayangan yin, Zhao Feng menghilang. Detik berikutnya bengkel yang disegel itu bergetar. Dengan retak dinding yang sekuat senjata kelas spiritual diiris terbuka oleh roda perak gelap dan percikan terbang ke udara. Percikan ini terbang kemana-mana dan salah satu dari mereka bisa langsung membunuh seorang ahli di Tujur Sky. Sua, Zhao Feng muncul di pintu masuk aula rahasia. Pada saat ini seluruh aula bawah tanah bergetar sedikit dan mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap sosok roda abu-abu gelap. Di tengah roda abu-abu itu gelap gulita dan di samping bilah tipis diputar. Weng, roda abu-abu tiba-tiba menyusut dan menghilang dari pandangan. Debu langsung berjatuhan dan pria berambut darah dan Tiegan Master berjalan berdampingan. Tiegan Master terlihat sangat lelah dan lemah tetapi tampak sangat bersemangat. Pria berwarna rambut darah itu memiliki ekspresi bahagia. Lengan kanannya ditutupi benda logam perak yang berkedip-kedip, seperti lengan robot. Permukaan logam hitam dan emas itu halus dan bersih seperti karya seni yang sempurna. Tidak ada satu cacat pun yang ditemukan. Bahkan persendiannya benar-benar sinkron. Terlepas dari kenyataan bahwa itu terbuat dari logam, itu terlihat sama dengan lengan normal, hanya terlihat lebih kuat. He he, roda terang dan gelap, ini lebih sempurna dari yang kubayangkan, bisa dengan mudah memotong senjata kelas spiritual tingkat rendah. Di benua utara, selain dari senjata legendaris kuno, tidak akan ada banyak yang bisa dibandingkan dengannya. Pria berwarna rambut darah itu tampak sangat puas. Zhao Feng telah berpartisipasi dalam menciptakan bagian-bagian dari roda cahaya dan kegelapan dan setiap bagian kecil tercetak di benaknya. Roda cahaya dan kegelapan ini seharusnya memiliki tiga bentuk. Yang pertama adalah bentuk lengan yang cocok untuk pertarungan jarak dekat. Yang kedua adalah bentuk menyerang. Roda cahaya dan kegelapan akan menjadi lebih besar dan berputar, ketajamannya tidak dapat diblokir. Bentuk ketiga harus menjadi perisai. Melalui analisis bagian-bagian, Zhao Feng sampai pada kesimpulan ini. Seseorang harus mengakui bahwa ini adalah senjata yang sempurna dan telah melampaui batas senjata. Pria berwarna rambut darah dan Tiegan Master tidak akan membayangkan bahwa mata spiritual dewa Zhao Feng akan memiliki kekuatan penyalinan dan keterampilan analisis surga yang menentang. Meskipun Zhao Feng tidak melihat gambar asli yang lengkap dan tidak berpartisipasi dalam bagian inti, dia telah memeriksa semua bagian ini. Dalam hal keakraban, Zhao Feng bahkan telah melampaui Tiegan Master. Memang layak menjadi sesuatu dari warisan-warisan surga. Meskipun kami dapat membuatnya, kami masih tidak memahami teorinya. Jika kita tidak memiliki Zhao Feng di sini, kita akan membayar 10 kali lipat harga untuk membuat roda cahaya dan kegelapan ini. Kata Guru Tiegan, Zhao Feng sangat penting dalam menciptakan roda cahaya dan kegelapan. Namun, pada saat ini, Zhao Feng berpikir, roda cahaya dan kegelapan ini sangat cocok untuk orang yang kehilangan lengan. Ini membuatnya berpikir tentang penatua pertama. Jika dia memiliki bahan, Zhao Feng dapat membuat model sederhana dari roda cahaya dan kegelapan, tetapi ini sulit baginya saat ini karena dia belum berada di alam roh sejati. Zhao Feng, kamu banyak membantu kali ini. Apa yang kamu butuhkan, jika Anda ingin memasuki agama darah besi, saya bahkan dapat memberi Anda posisi ketua. Pria berwarna rambut darah itu tersenyum dan berkata. Mendengar ekspresi Master Tiegan ini sedikit berubah. Pangkat kepala di agama darah besi memiliki status yang sama dengan keluarga tingkat menengah di negara besar. Tentu saja, pria berwarna rambut darah itu mungkin bertindak gegabuh sekarang, tetapi dia masih berterima kasih kepada Zhao Feng. Lord Timo, junior ini berasal dari pedesaan dan datang ke sini ke Canopy Great Country untuk mencari seseorang. Saya tidak punya pikiran untuk memasuki faksi sekarang. Zhao Feng menolak dengan hormat. Meskipun agama darah besi sangat kuat, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang itu dan tidak ingin memasuki perang di dalam Canopy Great Country. Di sisi lain, Zhao Feng lebih suka Timo berutang padanya dan bertanya kapan dia membutuhkan bantuan. Tidak peduli apa kamu banyak membantuku kali ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat meminta bantuan agama darah besi. Pria berambut darah itu mengeluarkan token berwarna darah yang aneh dan memberikannya kepada Zhao Feng. Ini adalah ordo darah besi emas. Dengan token ini Anda dapat melewati wilayah agama darah besi dengan mudah dan meminta sesuatu dari saya. Pria berwarna rambut darah itu menjelaskan. Zhao Feng berterima kasih padanya dan menyingkirkan ordo darah besi emas. Pria itu tidak segera pergi ketika senjata itu dibuat dan Tiegan Master menyarankan, meskipun roda terang dan gelap sudah selesai, kita harus membiarkan Zhao Feng memeriksanya demi keamanan. Lagi pula, senjata ini terlalu detail dan gambarnya berasal dari warisan-warisan surga yang paling misterius dan kuno. Sebenarnya tidak perlu diperiksa karena senjata ini terdiri dari bagian-bagian dan setiap bagian terhubung ke bagian berikutnya, seperti tulang manusia. Memindahkan satu akan memindahkan semua yang lain. Zhao Feng tersenyum tipis tetapi tidak menolak tawaran itu dan mengambil alih roda cahaya dan kegelapan sebelum membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksanya. Melalui mata spiritual Dewa, dia bisa menyalin struktur roda cahaya dan kegelapan sehingga dia bisa membuatnya nanti. Roda cahaya dan kegelapan sangat berat dan mencapai beberapa ratus kilogram tetapi ini tidak banyak untuk seseorang di tingkat pria berambut darah. Tidak apa-apa, tapi untuk keamanan biarkan dingin selama beberapa hari, jangan terlalu lama. Hanya saja, jangan gunakan kekuatan penuhnya selama setengah bulan. Setelah memeriksa senjatanya, Zhao Feng mengembalikannya ke pria berambut darah itu. Mendengar saran Zhao Feng, Tiegan Master dan pria itu saling bertukar pandang dengan ekspresi terkejut karena apa yang dikatakan Zhao Feng sama dengan gambarnya. Zhao Feng belum pernah melihat gambarnya tapi bisa mengetahuinya. Pria berwarna rambut darah itu memandang ke arah Zhao Feng, garis keturunan matamu sangat unik. Jika Anda mau, pintu agama darah besi akan selalu terbuka untuk Anda. Saya dengan rendah hati memberi Anda undangan saya. Zhao Feng dapat merasakan ketulusan Timo sehingga dia tidak menolak tawarannya dan memutuskan untuk mengambil keputusan setelah mengirimkan surat gurunya. Bagaimanapun, penatua pertama juga memiliki beberapa pengaturan untuk Zhao Feng. Zhao Feng, apakah kamu tidak menemukan seseorang? Mengapa tidak meminta Lord Timo untuk membantu Anda? Tiegan Master tersenyum. Dia bisa melihat bahwa Timo sangat mementingkan Zhao Feng dan sangat jujur. Mata Zhao Feng berbinar saat dia dengan cepat mengeluarkan setengah sikat rambut Giok dan menyerahkannya kepada Timo. Timo mengambil alih sikat rambut Giok dan dengan lembut menyentuhnya saat cahaya melintas di matanya. Apakah kamu yakin orang yang kamu temukan bernama Liu Qin Xin? Tanya Timo. Itu benar? Tapi aku tidak tahu Liu Qin Xin yang mana itu. Zhao Feng sangat gugup. Timo harus berada di eselon yang lebih tinggi dari agama darah besi dan sangat berpengetahuan. Liu Qin Xin. Suara Timo dalam dan alisnya sedikit berkerut saat matanya bergerak. Zhao Feng memiliki firasat bahwa Timo mungkin memiliki petunjuk pada orang tersebut atau bahkan memiliki target. Tapi dia tidak bertanya karena jika Timo ingin mengatakan siapa itu, dia akan melakukannya. Beberapa saat kemudian, Timo mengembalikan sikat rambut Giok itu kepada Zhao Feng dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Orang yang kamu cari adalah Permai Suri Qin. Permai Suri Qin. Hati Zhao Feng sedikit bergetar. Dia tidak mengira penerima surat itu akan memiliki identitas yang begitu istimewa. Dari semua orang bernama Liu Qin Xin, Permai Suri Qin memiliki latar belakang yang paling terhormat. Permai Suri Qin. Tiegan Master mengambil napas dingin dan berkata, status dan kekuatan Permai Suri Qin ini dalam keluarga kekaisaran dapat menempati peringkat tiga besar. Rupanya, bahkan kaisar dipermainkan olehnya. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang dicari Zhao Feng? 270.